Terima kasih. 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 Mas Aji sudah siap dimulai? Terima kasih. 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 Kak Sianashak dan juga Kak Elisabeth Santosa, MPSI, PSI, SFP, ACC yang nanti akan menyusul bergabung bersama kita di pagi hari ini. Tak lupa untuk seluruh insan edukasi yang sudah bergabung, baik melalui aplikasi Zoom Meeting yang pada pagi hari ini luar biasa sekali partisipasinya dari tadi sudah 500 selalu penuh, bahkan ini waiting listnya tadi sempat mencapai 400, luar biasa sekali pagi hari ini. Dan hari juga menyapa untuk insan edukasi yang bergabung melalui aplikasi YouTube dan juga mendengarkan melalui aplikasi radioedukasi dan juga website radioedukasi di radioedukasi.camdikbud.go.id Insan edukasi Ari ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam acara webinar dalam rangka hari ulang tahun ke-13 radioedukasi yang mengangkat tema cara mengatasi kebosanan siswa selama BDR atau belajar di rumah saja. Insan edukasi sebelum kita memasuki rangkaian acara pada pagi hari ini terlebih dahulu Ari akan membacakan aturan teknis yang sudah dipersiapkan oleh panitia yang akan berlaku pada webinar pagi hari ini. yang pertama selama acara berlangsung mic peserta diatur oleh host. Yang kedua peserta yang ingin bertanya silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat aplikasi Zoom atau kolom chat di aplikasi YouTube. Kemudian yang ketiga peserta yang terpilih akan diberi akses oleh host untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber pada sesi tanya jawab nanti di sesi agak akhir ya Insan edukasi. Kemudian ini yang menarik. Bagi 150 peserta yang aktif dan beruntung akan mendapatkan pulsa dan nanti akan ada kuis. Jadi persiapkan pengetahuan Anda seputar radioedukasi dan sebagainya karena nanti akan ada kuis spesial yang memberikan banyak hadiah untuk Insan edukasi. Dan nanti juga untuk 10 penanya terpilih akan mendapatkan hadiah menarik juga dari radioedukasi. Terakhir seperti yang Ari sampaikan barusan ada kuis nanti jadi persiapkan jawabannya nanti bisa dijawab melalui kolom chat yang ada di aplikasi Zoom maupun YouTube secara langsung ketika pertanyaan Ari sampaikan nanti langsung silahkan dijawab dan bagi pemenang tercepat dan terpilih dengan jawaban yang benar nanti juga akan mendapatkan hadiah spesial dari radioedukasi. Baik itu dia peraturan untuk pagi hari ini Insan edukasi dan kita akan berlanjut ke acara sebelumnya. Acara selanjutnya maksud Ari ya. Tapi sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu acara webinar pada hari ini dengan sejenak menundukan kepala kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran dan kemudahan acara pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Insan edukasi dan sekarang saatnya kita akan mulai masuk ke rangkaian acara. Yang pertama kita akan menyaksikan bersama-sama video promosi berbagai program-program radioedukasi yang sudah disiapkan tim panit ya. Insan edukasi mari kita simak bersama-sama. Berani berpendapat, penuh integritas dan dapat dipercaya. berani bicara. Berani bicara. Berbagi rasa dan lantunan cerita. Mari berhenti sejenak nikmati malam. Jogja menjelang malam. Hei, buat kamu anak Ben. Ajang paling pas untuk Eksis. Memamerkan karyamu, menjadikanmu nge-heats. Inilah saatnya. R.A. Indigo Mari kita hargai dan apresiasi prestasi anak-anak. R.A. Bimbo Bimbingan belajar Memberikan solusi problem belajar secara praktis. 1, 2, 3, 4 30 Minutes Around the World Hai Insan Edukasi. Jangan lupa dengerin terus siaran Radio Edukasi melalui streaming di radioedukasi.kemdikbud.co.id atau melalui aplikasi Radio Edukasi. Ya Insan Edukasi demikian tadi beragam program-program Radio Edukasi dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Dan jangan lupa tadi diingat-ingat karena video barusan bisa jadi adalah clue untuk pertanyaan-pertanyaan kuis nanti di sesi kuis ya. Jadi pastikan Anda mengenal dengan baik Radio Edukasi, aplikasinya, program-programnya, dan lain sebagainya. Siapa tahu nanti Anda bisa menjawab pertanyaan dengan benar dan akan mendapatkan hadiah menarik. Baiklah, Insan Edukasi. Kita berlanjut ke acara selanjutnya. Kali ini kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara webinar pada pagi hari ini. Dan sambutan serta pembukaan secara simbolis ini akan disampaikan oleh Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Ibu Dr. Anda Ohrela Irma, M.I.com. Kepada Ibu Irma, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiasu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Hasan Habibi selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendikbud. Yang saya hormati Mbak Sanashak yang sudah hadir di pagi hari ini. Luar biasa, cantik sekali. Juga yang saya hormati Mbak Elisabe Santoso. Mungkin nanti akan bergabung dalam beberapa saat lagi. Mas Keli, yang peradana luar biasa. Duta Rumah Belajar 2019. Wah, Anda berada di perempuan cantik ini. Dua narasumber Mbak Sanash dan Elisabet. Ini penghargaan yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Mas Ari Arjuna dan Mas Maman beserta timnya yang sudah mempersiapkan acara ini dengan luar biasa. Mohon maaf karena ada kendala teknis sedikit sehingga waktu yang sudah kita sepakati agak sedikit terhalang. Ya, tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang maha kuasa atas segala limpahan rahmatnya lah. Kita semua diberikan kesehatan tanpa kekurang suatu apapun. Dan ini harapan kita selamanya di pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan berakhir ini. Dengan kita berada di sini, ini menunjukkan bahwa kita semua sehat walafiat. Semoga yang seperti ini selalu ada pada kita selamanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya ingin mengingatkan semua peserta yang luar biasa. Terima kasih sudah mendaftar dan sudah hadir di sini sampai dengan jam 6 sore tadi. Pak Kapus, mungkin saya ingin melaporkan bahwa yang mendaftar 6 sore tadi saya lihat 3084 peserta. Dan memang di dalam Zoom ini kita hanya menyiapkan 500 yang bisa bertatap muka dan sisanya nanti by YouTube. Mudah-mudahan dan sebenarnya tidak ada pengistimewaan. Baik yang di sini maupun di YouTube semuanya akan mendapatkan e-sertifikat. Asalkan mengikuti kegiatan ini dengan baik dan tidak masuk keluar ya. Bapak-Ibu sekalian semuanya, saya atas nama lembaga tentunya mengucapkan terima kasih. Ini merupakan webinar interaktif spesial ulang tahun radioilkasi yang ke-13. 13 itu katanya ranum-ranumnya. 13 itu usia di mana seseorang menganjak ke remaja, di mana sedang mencari jati diri, sedang menuju ke sebuah kesuksesan. Dan sehingga 13 tahun ini merupakan umur yang luar biasa, yang diharapkan ke depannya masih panjang ini. Semoga umur ini akan membawa kita radioedukasi semakin eksis, semakin jaya di udara. Dan Alhamdulillah di pandemi ini radioedukasi sudah membahana dan sudah menyebarkan virus-virus kebaikan seantiru Nusantara, sehingga banyak yang menikmati semua produk-produk ataupun bahan siar, ataupun bahan pembelajaran yang sudah kami berikan. Nah di kesempatan pagi hari ini, ini merupakan wujud terima kasih kami kepada radioedukasi, kami wujudkan dalam kegiatan webinar di mana kami mengangkat cara mengatasi kebosanan siswa belajar di rumah. Karena kita tahu sekarang ini siswa-siswi sudah semakin jenuh nih, kapan ini selesai, kapan selesai nih, situasinya sudah ingin bersekolah. Sehingga di situasi ini, mari kita beri penguat, mari kita informasikan bahwa semuanya ini adalah hal yang musibah yang memang kita hadapi semua bersama. Dan di sini nanti kita akan bersama-sama para psikolog, para psikolog, para guru yang akan memberikan wacana terkait bagaimana mengatasi siswa-siswi mengalami kebosanan ketika dia harus belajar dari rumah. Nah, tidak panjang lebar karena ini pesertanya dan narasumber cukup banyak dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim webinar interaktif dalam rangka ulang tahun ke-13 radioedukasi dengan tema cara mengatasi kebosanan siswa belajar di rumah, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Irma. Sudah membuka secara resmi acara di pagi hari ini. Semoga webinar interaktif bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Dan Inisan Edukasi karena acara webinar pagi hari ini adalah dalam rangka ulang tahun radioedukasi yang ke-13, maka sepertinya tidak lengkap kalau tidak ada prosesi potong tumpeng. Maka dari itu pagi hari ini kita akan bersama-sama secara simbolis melakukan prosesi potong tumpeng yang akan dipotong langsung oleh Ibu Kepala, Ibu Irma. Baik, sesaat lagi kita akan secara simbolis. Untuk yang di rumah, nanti kalau punya tumpeng di rumah juga silahkan dipotong. Tidak apa-apa. Tapi kalau sekarang, nonton dulu aja ya Inisan Edukasi. Baik, sudah siap? Selamat datang di Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan BPMR-PK. Merupakan satu-satunya UPT di lingkungan Kemdikbud yang memiliki tugas mengembangkan model media radio dan audio untuk pendidikan dan kebudayaan. Kami menghasilkan model-model media radio dan audio dengan tahapan Melakukan analisis kebutuhan model media Melakukan perancangan model Pembuatan prototipe model Implementasi model Evaluasi model Media audio dan radio mampu menjangkau daerah 3T dengan kapital yang murah Namun tetap berpengaruh kuat dalam konten budaya Bahasa, paut, dan muatan sosial Hal ini perlu perencanaan desain yang tepat Untuk itu, kami juga melakukan produksi media audio pembelajaran antara lain Media audio untuk paut Buku audio untuk siswa tunanetra Dan media audio penunjang mata pelajaran sekolah AM 1251 Radio Edukasi Cerdas santun dan menghibur Selamat siang Insan Edukasi Berjumpa kembali bersama saya Ari Arjuna Dan tentunya Debbie Anggla ini dalam program acara Belajar Yuk Nah Insan Edukasi Anda dapat mendengarkan radio edukasi melalui streaming Radioedukasi.camdikbud.go.id Apapun melalui Jogja Streamers dan juga melalui Radio Mitra Radio Edukasi Radio Edukasi menjadi salah satu media siar radio pendidikan Dengan menyajikan bahan siar berupa konten siar kebudayaan Penunjang pendidikan karakter dan pengetahuan umum Serta pengetahuan populer yang mendidik Secara rutin, fungsi fasilitasi pengembangan SDM Di bidang pengembangan dan pemanfaatan media audio dan radio Dilakukan di sini Pemanfaatan sarana produksi pun diberikan secara terbuka Dalam bentuk layanan bagi masyarakat pendidikan yang membutuhkan BPM RPK di masa datang akan terus mengembangkan model-model pembelajaran Berbasis media audio dan radio untuk berbagai sasaran Melalui Pustekom dan kerjasama dengan unit utama di lingkungan Kemdikbud Kami siap memproduksi produk-produk audio berkualitas secara massal Pengembangan media audio untuk kemajuan pendidikan dan konservasi kebudayaan Indonesia Baik Insan Edukasi, demikian tadi profil singkat radio edukasi dan BPM RPK Dan sekarang sudah siap ada Ibu Kepala, Bu Irma, Pak Maman, dan Bu Inayah Yang sudah siap untuk melakukan prosesi potong tumpeng dalam rangka hari ulang tahun radio edukasi yang ke-13 Tapi sebelumnya Insan Edukasi sebelum prosesi potong tumpeng ini dilaksanakan Mungkin ada satu atau dua patah kata untuk harapan dan doa ke depan Silahkan Bu Irma Ya terima kasih Yang jelas saya mengucapkan hari ulang tahun kepada radio edukasi yang ke-13 Sukses selalu, semoga selalu menjadi garda terdepan Terutama di dalam mengawal anak-anak belajar dari rumah Dan selalu memberikan virus-virus kebaikan untuk kepentingan pendidikan di negeri ini Mas Maman, terima kasih untuk upaya kerja kerasnya Itu saja Mas, saya langsung potong tumpeng Iya, izin Pak Kapus Silahkan Mbak Irma Baik, selamat ulang tahun radio edukasi yang ke-13 Luar biasa Iya, selamat tepuk tangan Baik, dan dalam ulang tahun radio edukasi ini Banyak sekali ucapan atau greeting dari lembaga-lembaga lain Mari akan kita saksikan bersama-sama Silahkan Kak Aji Halo sahabat edukasi yang berbahagia Saya Samto, Direktur Pendidikan Masyarakat dan khusus keberikut Mengucapkan selamat Selamat ulang tahun 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 Buat radio edukasi yang ke-13 Untuk siapasan Untuk radio edukasi Ya, happy anniversary yang ke-13 Yang ke-13 untuk radio edukasi Semoga radio edukasi semakin keren, semakin berjaya, dan semakin inovatif Radio edukasi cerdas Suntun Dan menghibur Insan edukasi demikian tadi prosesi pemotongan tumpeng Dan ucapan-ucapan selamat dari berbagai pihak dan lembaga yang sudah disaksikan bersama-sama barusan Dan untuk Anda insan edukasi yang ingin memberikan ucapan selamatnya Juga dipersilakan Silakan upload di media sosial Instagram Anda Kemudian jangan lupa di-mention At radio underscore edukasi Dan gunakan hashtag 13 tahun radio edukasi Karena nanti untuk video terpilih dan yang beruntung Akan mendapatkan hadiah spesial dari radio edukasi Wow, luar biasa ya di hari ulang tahun ini Banyak sekali hadiah-hadi yang sudah disiapkan untuk Anda Jadi manfaatkan kesempatan sebaik mungkin Oke, Insan edukasi demikian tadi prosesi potong tumpeng Terima kasih Ibu Irma Pak Maman, Ibu Inayah yang sudah resmi Jadi ulang tahun ini radio edukasi sudah sah 13 tahun gitu ya Ibu Irma Iya betul Ranum-ranumnya Ranum-ranumnya Ini kalau siswa sudah mulai SMP ini kalau tidak salah ya Ibu Irma Oke, baik Dan untuk acara selanjutnya Insan edukasi Kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Irma Terkait topik kita di pagi hari ini Bagaimana tips mengatasi kebosanan siswa Pada saat belajar di rumah saja Bagaimana? Ibu Irma sudah siap untuk menyampaikan materinya? Siap Kalau begitu waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Iya Terima kasih Saya sambil coba screen saya Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu Iya, terima kasih Nah Teman-teman Saya ulang lagi mungkin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah hadir di sini Saya mohon izin Pak Kapus untuk memberikan sedikit untuk memperkenalkan tentang balai Karena saya yakin bahwa banyak sekali yang hadir di sini yang mungkin belum tahu tentang balai pengembangan media radio pendidikan dan kebudayaan Alhamdulillah hari ini merupakan hari bersejarah ulang tahun ke-13 di mana kami mengadakan di pandemi ini yang biasanya kami lakukan dengan salah satu seremonial yang biasanya kami lakukan di kantor dengan mengundang beberapa instansi kali ini Kita lakukan malah lebih luar biasa karena kita bisa menghadirkan seluruh para guru seluruh Indonesia bisa hadir di sini dan mudah-mudahan dari 3.000 guru memang semuanya hadir sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati Kita tahu sekarang ini negara kita sedang menghadapi pandemi virus COVID-19 dan pemerintah telah menetapkan untuk belajar dari rumah Ini tentunya diharapkan bahwa para guru itu harus sudah siap menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman Guru juga harus membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa di sekolahnya Lalu pembengenaan beberapa aplikasi pada pembelajaran daring yang tentunya nanti membantu guru dalam proses pembelajaran Guru juga harus terbiasa mengajar tentang memanfaatkan media daring yang dikemas dengan efektif, dengan mudah diakses, mudah diakses dan dipahami oleh siswa Kita tahu PJJ sekarang ini semuanya sudah banyak mengalami tantangan terlebih bagi orang tua yang mendampingi para anaknya untuk belajar di rumah Ini sudah di posisi yang kalau kita lihat di mesos ini mereka sudah kesulitan mengendalikan emosi dalam mengajari anak belajar Hal ini tentunya mempengaruhi semangat belajar anak-anak itu sendiri psikisnya terganggu Karena kekerasan mendampingi anak belajar secara verbal maupun fisik Ini tidak hanya membuat anak mengalami tidak semangat, mengalami kebosanan Tapi ini akan mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak di kemudian hari Nah tentunya PJJ atau pembelajaran jauh-jauh ini membutuhkan kolaborasi antara orang tua, guru Sehingga anak menjadi semangat, menjadi riang dalam melakukan pembelajaran jarak jauh Nah kita tahu ada surat edaran nomor 15 tahun 2020 di mana ada rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Terkait dengan pemanfaatan website-website yang sudah disiapkan yang diharapkan Bapak Ibu bisa mengkombine Sehingga pembelajaran itu tidak monoton Kita bisa masuk ke rumah belajar yang disiapkan oleh Pusdatin melalui HTTPS.2 BelajarCandy.go.id Di mana di sana ada baik itu modelnya multimedia, baik itu video maupun audio Bapak Ibu bisa menikmati semuanya, bahkan ada pelatihan-pelatihan online yang dengan mudah Bapak Ibu bisa mendaftar Dan mengikuti dengan berbagai pola jam dan berbagai pola waktu yang silakan Bapak Ibu masuk untuk melihat Apa aja sih yang ada di rumah belajar. Lalu ada TVEducasi.md.go.id Lalu ada pembelajaran digital dan kami ada di nomor 11 Jadi sebelumnya ada video pembelajaran, ada suara edukasi Kemdikbud, itu juga milik Pusdatin Dan ada radio edukasi Kemdikbud.go.id Ini laman kami, kami merupakan seperti yang tadi sudah di awal dipapar bahwa Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah pusat data dan informasi Nah tentunya kalau Bapak Ibu sudah masuk ke laman kami, ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan radio untuk belajar dari rumah Dan caranya mudah tinggal masuk aja ke HTTPS.it2.radioedukasi.camd.go.id Di mana Bapak Ibu akan memanfaatkan semua produk-produk ada untuk SD, SMP, SMA dan untuk pendidikan karakter Nah di samping melalui website radio edukasi, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan aplikasi radio edukasi yang saat ini sudah luar biasa peminatnya Bapak Ibu tinggal install melalui Play Store, Bapak Ibu akan menemukan aplikasi radio edukasi yang merupakan mirroring dari website kami Sehingga di dalam aplikasi itu memuat semua yang ada di dalam website Jadi Bapak Ibu tinggal memanfaatkan situasi belajar karena kita tahu banyak media-media yang nanti kalau Bapak Ibu masuk Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk menambah media pembelajaran ketika harus belajar dari rumah Ketika Bapak Ibu masuk ke laman kami, nanti Bapak Ibu akan menjumpai Bapak Ibu tinggal masuk ketika Bapak Ibu ini berada di posisi yang mana nih Ada untuk paut, ada untuk sekolah dasar, ada untuk sekolah menengah pertama, ada untuk guru, ada untuk tunanetra Ini hal yang luar biasa, saya yakin juga saya tadi sudah mendengar banyak mikrofonnya Pembaca, install pembacanya, para tunanetra ini sudah terdengar jadi pasti mereka ada yang hadir di sini juga Lalu Bapak Ibu bisa masuk ke podcast siaran, lalu ke pendidikan karakter dan pengetahuan umum Kita lihat di sini untuk paut ini ada beragang, ada gelaria aksi paut ceria matahari dan lain sebagainya Ini ada 379, jadi kalau yang hadir di sini adalah guru-guru paut Bisa memanfaatkan produk-produk ini untuk meneruskan ke orang tua karena orang tua merupakan kepanjangan tangan dari siswa-siswinya Untuk memanfaatkan produk-produk kami Ini perintah-perintah yang dilakukan sederhana dengan nyanyian, diulang-ulang lagunya dengan perintah-perintah yang sederhana Lalu kami juga mempunyai media audio pembelajaran untuk bahasa Inggris Lalu media audio pembelajaran untuk jenjang SD, SMP, SMA Lalu ada yang terkait dengan bahan siar kategori pendidikan karakter Kenapa pendidikan karakter ini harus ada? Jadi Bapak Ibu mohon untuk tidak hanya memberikan pendidikan-pendidikan formal Diharapkan juga Bapak Ibu bisa menselaraskan dengan pendidikan karakter Karena pentingnya pembentukan karakter peserta didik melalui pendidikan karakter ini Merupakan sebuah upaya untuk membangkitkan, membekali peserta didik Agar memiliki karakter yang baik dan mempunyai keterampilan literasi Dan memiliki kemampuan berpikir kritis, aktif, kreatif walaupun dia belajar dari rumah Dan orang-orang berhasil biasanya karakternya luar biasa Bapak Ibu bisa menselang-selingkan pembelajaran Pembelajaran yang memang IPA, Bahasa Indonesia, IPS yang memang formal Dan Bapak Ibu bisa menambahkan pendidikan karakter di sela-sela pendidikan Ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran dari rumah Ini modelnya sangat luar biasa yang Bapak Ibu bisa manfaatkan Nah saya mungkin kembali ke sini Radio edukasi ini merupakan satu produk unggulan dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Yang berbentuk radio streaming Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah mempunyai aplikasi di dalam genggaman Bapak Ibu bisa mendengarkan streaming radio kami selama 24 jam full Jadi nanti disembari bersih-bersih, sembari melakukan aktivitas apapun Bapak Ibu bisa mendengarkan radio Karena kita tahu media melalui radio musli paskin ya Jadi melakukan apapun sambil kita menerima ilmu pengetahuan Nah di dalam aplikasi radio kami ini ada Kami menyajikan ada beberapa komposisi acara Baik itu formal maupun non formal Informasi atau berita pendidikan Ada hiburan Ada acara-acara atau acara pendidikan yang bersifat edutainment Sehingga ini sesuai dengan moto kami Cerdas, santun, dan menghibur Sehingga Bapak Ibu bisa dengan sangat menyenangkan Memanfaatkan produk kami untuk dibagikan kepada siswa-siswi di rumah Jadi jangan lupa manfaatkan aplikasi kami dan laman kami Ada banyak sekali sumber belajar berbasis audio Yang dapat diunduh dan dimanfaatkan Untuk kegiatan pembelajaran Baik itu jenjang paut, SD, SMP, SMA, guru, dan kebutuhan khusus Serta tunanetra, kebutuhan khusus tunanetra Bapak Kapus saya juga ingin menyampaikan bahwa Aplikasi yang sudah kami siapkan Aplikasi radio edukasi ini memang tadinya kami siapkan Untuk teman-teman yang awas untuk kita Tapi ketika kita melakukan Sebuah pelatihan untuk teman-teman tunanetra Ternyata mereka mengharapkan bahwa aplikasi ini juga ramah Dan bisa mereka manfaatkan Sehingga kami dalam hitungan waktu Akan mencoba untuk memperbaiki aplikasi ini Sehingga aplikasi radio edukasi ini juga bisa dimanfaatkan Oleh teman-teman tunanetra Dan insya Allah mudah-mudahan Mohon doha resulnya Pak Kapus Tanggal 3 Desember Apabila ini berhasil kami akan Launching aplikasi radio edukasi ini Yang sudah ramah kepada teman-teman Dan berkebutuhan khusus terutama kepada teman-teman Yang oleh Allah diberikan kekuatan di penglihatan Nah Pak Kapus sudah ada 120 radio mitra Yang pandemi ini memang membawa berkah Banyak sekali radio-radio yang tadinya Mungkin hanya memandang sebelah mata Sekarang sudah mulai melidik dan mengajak kami untuk ber-MOU Karena mereka juga ingin menyebarluaskan pendidikan Untuk daerah sekitar di mana radio-radio itu berada Nah inilah kami Harapan kami Bapak Ibu Suatu waktu bisa berkunjung ke kami Dan bisa kita mencoba untuk berapresiasi Dan kita mencoba untuk berbagi ilmu Dan melakukan hal yang terkait dengan pendidikan Silahkan nanti Bapak Ibu Di suatu saat bisa mampir ke Jogja Ketika pandemi ini telah berlalu Ya itu aja Mas Paparan dari saya Saya berharap bahwa semua para guru di sini Setelah melihat apa yang sudah saya cahajikan Segera ambil handphonenya Ambil handphonenya Lalu melalui playstore Cari itu radio edukasi Cari itu radio edukasi Lalu di download Karena nanti juga bisa mengikuti webinar ini Melalui aplikasi itu dan biayanya lebih murah Daripada harus mengikuti melalui Youtube Itu aja dari saya Terima kasih dan saya mengucapkan terima kasih Yang tak terhingga kepada Pak Kapus Pak Pak Kli Mbak Sanas dan Ibu Melissa Yang sudah berkenan untuk hadir Untuk berbagi ilmu kepada para guru luar biasa yang telah hadir di sini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Ibu Irma Sudah menyampaikan materinya Dan memang kalau misalnya Apa namanya Siswa bosan bisa langsung download aplikasi radio edukasi Karena dengan cara yang berbeda bisa disambil Mendengarkan radio bisa sambil yang lain-lain gitu ya Bu Sambil bersih-bersih rumah Dan musiknya luar-luar biasa Karena semua orang yang ada di sini Anak-anak muda-muda Anak milenia Yang semangatnya luar biasa Sehingga lagu yang dibagi kan juga bukan lagu jadul Itu dia Dan komplit juga ya Bu ya Dari tingkat kaut SD, SMP, bahkan Tuna Netra Iya betul Beragam dan silahkan sekarang juga Aplikasinya seperti ini Insan Edukasi Langsung download sekarang juga yang belum download ya Caranya gampang dan gratis itu yang paling penting Betul Dan yang mungkin sering mendengar Suaranya Mas Ari Arjuna Ini orangnya Waduh Sekali yang saya promokan Oke baik Terima kasih Ibu Irma Sekali lagi kita akan lanjut ke acara selanjutnya Ibu ya Iya Oke Baik Insan Edukasi Selanjutnya kita akan kembali menyaksikan video greeting Ucapan dari lembaga-lembaga yang mengucapkan selamat Kepada hari ulang tahun radio edukasi yang ke-13 ini Kira-kira seperti apa videonya Yuk langsung saja kita simak bersama-sama Saya Ohorela Erma Kepala Barai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Pendidikan Kepada hari ulang tahun yang ke-13 ini Selamat 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 tahun yang ke-13 untuk radio edukasi Semoga Dengan usia yang makin matang Makin semangat Dalam menyiarkan konten-konten pendidikan di penjuru negeri Serta Mampu menunjukkan potensinya yang dapat membangkitkan dan mampu menyentuh pribadi pendidikan Sekali lagi Happy Birthday Radio Edukasi Cerdas Santun Dan menghibur Happy Birthday Ya itu dia tadi video ucapannya yang saya dikasih dari berbagai pihak kalau tadi kita saksikan ya Dan untuk Anda yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada radio edukasi Juga kami buka kesempatan tersebut secara lebar-lebar Jadi silahkan upload video ucapan ulang tahun Anda melalui Instagram Kemudian jangan lupa di Tak ke at radio underscore edukasi Dan pakai hashtag 13 tahun radio edukasi Karena nanti untuk video terpilih Tentu saja akan mendapatkan hadiah menarik dari radio edukasi Begitu ya Bu Irma ya Nanti hadiahnya bisa dikirimkan secara langsung ke rumah masing-masing Langsung, betul Di pemenang makanya ya Buruan ikutan Insan Edukasi karena ini masih terbuka juga promo kuisnya ya Periode kuisnya Baik Insan Edukasi kita beralih ke acara selanjutnya Betul tadi seperti yang disampaikan Ibu Irma bahwa merebaknya virus COVID-19 di Indonesia berdampak ke banyak hal Salah satunya adalah ke dunia pendidikan Yang awalnya proses pembelajaran bisa bertatap muka secara langsung Guru bisa bertemu dengan murid Murid bisa bertemu dengan gurunya Bertemu dengan sahabatnya dan lain sebagainya Tapi semenjak COVID-19 ini menyerang Pembelajaran berubah Dari yang bertemu dengan guru Sekarang bertemu dengan gawai Gawai dan gawai Baik itu smartphone Laptop dan lain sebagainya Dari proses pembelajaran jarak jauh tersebut Atau bisa juga disebut BDR Menimbulkan beberapa kendala Salah satunya adalah Kebusanan siswa Karena biasanya bisa main sama teman-temannya di kelas Sekarang cuma lihatnya laptop, HP, dan lain sebagainya Nah kira-kira narasumber yang selanjutnya ini Ada Pak Kapus Pak Hasan akan menyampaikan tips-tipsnya Kira-kira gimana ya Cara mengatasi kebusanan siswa saat belajar dari rumah saja Sudah bergabung bersama kita Selamat pagi Pak Hasan Pak Kapus Selamat pagi Bagaimana, sudah siap Pak Untuk menyampaikan materinya Bapak Iya, siap menyapa para pendengar radioedukasi Wah iya, ini sudah Ratusan yang bergabung di Zoom meeting Sudah 500 Di Youtube juga saya lihat tadi Sudah ratusan ini Bapak Luar biasa sekali animonnya pagi hari ini Pak Oke Kalau Pak Hasan sendiri Merasa bosan juga enggak Pak Ini selalu online-online gitu Pak Justru kita di Pusdatin ini bersama-sama Gimana caranya menjaga Memerangi kebusanan ya Pak Hampir 60 juta siswa, guru, mahasiswa itu supaya enggak bosan di rumah Oke Baik Tapi kalau yang lain itu nanti Belajar kita yang jagain lilinnya Mas Kira-kira gitu Oke baik Dan izan edukasi pasti sudah penasaran kan ya Dengan tips-tips apa saja yang sudah disiapkan oleh Pak Kapus ini Tentang menghadapi kebusanan saat belajar di rumah Baiklah langsung saja kita dengarkan bersama-sama Silahkan Pak Kapus, Pak Hasan Baik Terima kasih Selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sehat untuk kita sekalian Yang saya hormati Yang berbahagia dulu ini Mbak Erma dan teman-teman Yogyakarta Yang baru saja tadi sudah potong pumpeng gitu ya Yang baru saja sudah potong pumpeng Memperingati 13 tahun Memperingati 13 tahun hari Apa? Hari kelahiran ya? Atau apalah Eksistensinya dari radio edukasi ini Dari ulang tahun Mbak Ya Syukur Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim Dengan tadi Mbak Erma cerita Tiga ribuan guru Yang akan mengikuti acara dari Pagi sampai Siang atau sore nanti Kira-kira gitu Dalam diskusi kali ini Sebetulnya tadi banyak hal sudah disinggung Sama Mbak Erma Terkait peran radio Dalam konteks pandemi ya Termasuk tadi sudah disampaikan Surat edaran dari Pak Sesjen Terus kemudian mitra-mitra yang berkolaborasi bersama Dan kemudian juga tentunya produk-produk konten Yang sudah dihasilkan oleh rekan-rekan dari Yogyakarta Untuk sekali lagi jagain lilin Jadi saya seringkali menggunakan bahasa Bahwa Pusdatin dan para Bapak Ibu Guru yang luar biasa Ini adalah penjaga nyala api belajar peserta didik kita Nah yang dilakukan oleh Pusdatin Yang dilakukan oleh teman-teman Yogyakarta Surabaya atau Semarang adalah Menyediakan bahan bakarnya Supaya kemudian nyala api Belajarnya itu bisa terjaga Sebetulnya saya ingin bikin presentasi Sudah bikin presentasi Cuma saya pikir gak menarik Karena disini sifatnya radio ya Radio itu jarang ada presentasinya biasanya Karena suara Saya masih ingat sampai sekarang begini Dulu saya termasuk pendengar Sahur Sepuh Mas Arjuna Saya dulu termasuk pendengar acara Sahur Sepuh atau Misteri Gunung Merapi Yang itu waktu kita kecil ya Mungkin 30 tahun yang lalu Atau mungkin 25 tahun yang lalu Dua acara itu sedemikian melegenda Sehingga kemudian dampak dari audio yang kita dengar Itu melekat sampai sekarang Kalau kita melihat terminologi kerucut media Yang selama ini kita pelajari bersama-sama Yang namanya audiovisual itu di atas teks Dan di atas verbal Artinya kalau misalnya Saya berbicara dua jam disini Mungkin nanti sore sudah hilang Ketutup apalagi ada banyak narasumber hebat-hebat Yang hadir pada kesempatan pagi hari ini Ada Mas Keli, ada Mbak Syahnas Kemudian suaranya Mas Arjuna sendiri Yang empuk begitu ya kan Saya juga gimana caranya punya suara kayak gitu Itu paling kalau kita ngomong verbal itu Dua jam lagi itu hilang Tapi saya cerita tadi Kayak misteri Gunung Merapi Atau caur sepuh ya Yang menjadi kebanggaan saat itu gitu ya Kan TV juga belum terlalu jamah Apalagi internet Itu ternyata efek lekatan audiovisualnya itu luar biasa Sampai kita berusia di atas 40 tahun Acara yang disiarkan 30 tahun Yang lalu pun masih kita dengar dengan Atau masih kita bisa ingat dengan lancar persoalan itu Ini sekali lagi membuktikan bahwa Yang namanya audiovisual efek itu Memiliki tingkat kelekatan memori yang luar biasa ke kita Sehingga kemudian Kalau itu diisi dengan hal-hal yang positif Itu akan membentuk karakter peserta didik kita ke depan Karena anak atau kita belajar Dalam proses satuan pendidikan Itu tidak lepas dengan yang namanya repetisi Atau pengulangan Semakin kemudian kita ulang itu Dengan sebanyak-banyaknya Itu tentu akan membentuk memori Melekatkan memori Saat kemudian juga itu diinternalisasi Dalam proses laku kita Itu akan menjadi sebuah Ujung-ujungnya menjadi sebuah budaya Dan karakter positif Buat peserta didik kita Ini kalau kita bicara konstruksi ideal dulu Terhadap bagaimana sebuah media Dia memiliki peran Atau memiliki karakter terhadap Pembentukan nanti masa depan Seorang peserta didik kita Nah tentu dalam konteks ini Saat kemudian kita bicara pandemi Itu kan ada banyak sekali opsi Dan tidak bisa satu strategi itu Kita ambil menjadi yang paling efektif Di titik ini Karena sekali lagi Separan demografis bangsa Indonesia Yang luar biasa Kita sama-sama mengetahui Indonesia Dengan lebih dari 17 ribu Pulaunya di seluruh Indonesia Dengan lebih dari Hampir 60 juta orang yang berproses Dalam pusaran dunia aktivitas pendidikan kita Plus kurang lebih 3 juta lebih guru Yang kemudian juga aktif di sana Kita tidak bisa menggunakan Single strategy Untuk kemudian bicara Kita melakukan proses pendampingan belajar Selama era pandemi Karena memang satu kultur Yang kedua demografi Yang ketiga adalah penguasaan Terhadap substansi dan tata kelola TIK Yang mungkin belum merata Untuk guru-guru kita seluruh Indonesia Makanya tugas kita di Kemdikbud Kemudian adalah Bagaimana menyediakan Sebanyak mungkin alternatif pilihan Untuk adik-adik kita bisa belajar Kebetulan di Jogja Rekan-rekan fokus Dalam proses pengembangan radio Maupun konten-konten audio podcast Yang itu juga menjadi sekali lagi Titik kunci Bagaimana kemudian kita bisa mendampingi Peserta didik kita ini Selama era pandemi ini Tentu saat kemudian dikaitkan Dengan apakah ini rasa bosan atau tidak Ini kembali lagi gitu ya Kalau misalnya penyiar radionya Kayak Mas Arjuna semua Yang tidak bosan-bosan kita gitu kan Atau Mbak Irma itu Walaupun dia kepala balik Kalau jadi Ya orang mau dengerin 2 jam 3 jam Yang gak ada Gak ada isu Apalagi kalau kemudian materinya menarik Materinya inspiratif Orang kemudian bisa secara interaktif Berproses di sana Ada tanya jawab Apalagi kalau ada gifnya Radio itu kan sering banget itu Kasih pulsa gitu kan Terus kemudian ada Ada merchant gitu kan Terus kemudian ada Apalagi ya Kaos atau apa yang Memang itu jadi Jadi proses Untuk menarik Para pendengar Untuk kemudian bisa Berinteraktif dalam konteks ini Dan Di forum ini Saya pikir nanti Karena ada banyak sekali Narasumber yang luar biasa Ya Mbak Irma ya Tidak akan banyak berbicara Yang jelas yang pertama-tama Saya ingin mengucapkan Selamat ulang tahun dulu Selamat ulang tahun Radio edukasi yang ke-13 Yang ke-13 tadi disampaikan oleh Mbak Irma Ini usia yang lagi Apa ya Mekar Mekar Dengan varian-varian acara Dan tentu tingkat Kebermanfaatannya Kalau tadi kita lihat Mitra-mitra yang digandeng Itu kan luar biasa Kita artinya Kalau kita bicara radio edukasi Sudah lagi gak bicara Jogja Seterhananya kan gitu Sudah bicara Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Apalagi Konvergensi media hari ini Itu Kelindan antara audio Visual Multimedia Internet itu menjadi sesuatu Yang tidak terpisahkan Nah semakin banyak Kemudian variasi-variasi Yang bisa kita hadirkan Dalam konteks Proses pandemi ini Tentu Semakin bagus Dan Di usia yang ke-13 ini Saya mencoba Membahasakan dengan Gaya linguistik Kira-kira gaya linguistik Walaupun kalau teman-teman Di sini kan Mainnya banyak di audio Jadi gini Dalam dunia linguistik itu Ada tiga kategori Yang kita Selama ini saya pahami Satu yang disebut dengan teks Yang kemudian yang disebut dengan Koteks Dan kemudian yang ketiga Disebut dengan konteks Saya yakin Hari ini Radio edukasi Itu sudah menjadi Teks yang bisa dibaca Oleh siapapun Selama ini kan kita membaca Radio edukasi selama ini Juga membaca selera pemirsa Kan gitu Untuk kemudian mempropos Siaran-siaran apa yang terbaik Untuk bisa kita hadirkan ke sana Tadi Mbak Hermat cerita lagunya lagu-lagu keren Gitu kan misalnya gitu kan Tapi jangan lupa juga Kita punya radio-radio daerah Sebagai sebuah penjaga warisan kebudayaan Yang bisa kita perkenalkan kepada peserta didik kita Itu tentu juga bisa menjadi varian-varian acara yang lain Sekali lagi Radio edukasi hari ini sudah menjadi teks yang sudah dibaca oleh orang lain Kalau dulu radio edukasi masih membaca orang lain Untuk kemudian coba diinterfere dalam program-program yang akan dideliverkan gitu Tapi melihat sepak terjang tadi Yang sudah sama-sama tadi dipaparkan oleh Mbak Hermat tadi Saya yakin radio edukasi sudah bisa menjadi teks Dan koteksnya yang kemudian sangat relevan Untuk kemudian kita coba substitusi dengan semua agenda pendidikan yang ada di kita Kalau kita bicara konteks itu kita bicara unsur gitu ya Kita bicara unsur, kita bicara part of, kita bicara batang tubuh Dari bagaimana sebuah teks radio edukasi itu yang kemudian sudah dibaca oleh pemirsa itu tadi Dan nanti endingnya adalah konteks Nah konteks inilah yang tadi saya pikir Mbak Hermat sudah sedikit singgung Bagaimana hari ini itu radio juga menemukan ruang dan momentum yang luar biasa selama era pandemi Jadi kita tidak lagi bicara radio as a broadcasting Kita tidak lagi bicara radio dengan komunikasi satu arah Yang kemudian kita mendeliver program misalnya Tapi kemudian kita bicara konteks Saya sering sekali diundang juga sama kawan-kawan radio yang lain RRI misalnya atau apa namanya Radio-radio berjejaring yang lain gitu ya Mereka juga sama bicara persoalan pandemi Dan percayalah yang namanya media itu kan pada hakikatnya dia memiliki perspirsaannya sendiri Itu sesuatu yang genuine, sesuatu yang segmented dan tidak mungkin geser Tidak mungkin geser Saya katakan begini Dulu pada saat perkembangan televisi misalnya tahun-tahun 70-an, tahun-tahun 60-an Orang berpikir radio ini akan selesai Ternyata enggak juga Saat kemudian bicara internet misalnya yang muncul tahun 2000-an ke atas Semua orang berpikir televisi akan selesai Enggak juga Karena pada prinsipnya media adalah pseudo Sesuatu yang kemudian dirangkai dan kemudian kita persiapkan dari positioning backstage atau backdoor Yang ada di dalam hal ini balai atau pusdatin kira-kira Nah artinya apa teman-teman semua Apapun ikhtiar yang kita lakukan dalam hal ini prosesnya audio Kalau kita kasih sentuhan sedikit dengan perkembangan teknologi yang ada Dengan pembacaan terhadap selera pemirsa yang semakin kaya Itu saya yakin media yang kita kelola itu akan semakin bisa memberikan makna Nah ini yang saya pikir menjadi nilai lebih pada saat kita bicara pengembangan media yang ke depan Saat kemudian kita khusus lebih khusus lagi di Jogja ya teman-teman di radio edukasi Supaya apapun yang diproduksi, apapun yang dihasilkan Kita lihat situasi konteksnya Itu insya Allah akan bisa memberikan benefit yang sebesar-besarnya Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan Sebelum nanti banyak sekali para narasumber juga akan menyampaikan Pada kesempatan pagi hari ini Saya ingat satu filosofinya Ki Hajar Dewan Tara Beliau mengatakan begini Setiap orang pada hakikatnya adalah guru dan setiap rumah pada hakikatnya adalah sekolah Ini menjadi pertanyaan besar, statement besar beliau yang disampaikan 75 tahun yang lalu Sekaligus menyisakan tanda tanya besar Tanda tanya begini Apakah siap semua orang itu kemudian menjadi guru Dan apakah bisa setiap rumah itu kemudian berubah menjadi sekolah Dan itu kemudian pertanyaan besarnya Tapi fakta itu sudah terjadi Lebih 60% Ibu-ibu yang selama ini di rumah Mendampingi keluarga Itu hari ini berubah menjadi guru semua Hari ini berubah menjadi guru semua Mereka ngajarin anaknya Bukain Zoom Kemudian juga mendampingi Ngerjain PR Ngerjain PR Ngerjain pada saat proses ujian Teman-teman saya yang bekerja pun juga sama Ternyata berat ya jadi guru ya Saya pegang cuma dua anak, tiga anak saja Sudah luar biasa Apalagi satu kelas yang isinya 30 orang anak Betul Kan itu Artinya ada proses empati yang terpanggung Kemudian juga rumah Kita tahu satu skema sekolah itu Misalnya ruang kelas ukuran sekian kali sekian meter Dengan fasilitas yang ada Nah kita punya rumah cuma sederhana Tipe 36 paling gitu kan Kita punya rumah tipe 36 Atau tipe 45 Atau beberapa mungkin masih ngontrak misalnya Apakah bisa? Ruang-ruang itu kemudian berubah menjadi sekolah Saya katakan Dua unsur yang dikatakan oleh Diaja Dewan Toro tadi Itu memungkinkan dan bisa kita lakukan Bagaimana caranya? Ya inilah yang kemudian Pusdatin lakukan Mbak Irma Dan teman-teman Yogyakarta Dan mungkin balai-balai yang lain Rutin setiap minggu Mendampingi Bapak Ibu Guru Memberikan webinar course Psikologi Terus kemudian terkait dengan faktor yang lain Supaya para orang tua Atau siapapun yang berproses itu Mereka siap untuk menjadi guru Dalam konteks minimal di keluarganya masing-masing Apa yang harus dilakukan? Strategi apa yang kemudian harus di-deliver? Terus kemudian juga tentunya Bagaimana memantau Perkembangan psikologis anak Karena situasinya berbeda Kira-kira kan gitu Dan yang kedua adalah Apa yang harus kita persiapkan Pusdatin dan teman-teman balai semua adalah Menjadikan bilik-bilik Atau dinding-dinding rumah kita itu Menjadi ruang-ruang anak-anak kita untuk belajar Dengan cara Menstubstitusi Ruang-ruang itu semua Dengan media-media pendidikan Entah berbasis televisi Entah berbasis audio Entah berbasis internet Sehingga kemudian Sekat ruang Bilik Pintu Itu bisa menjadi Ruang adik-adik kita untuk belajar Secara fisik memang ruangan itu Hanya mungkin 4x5 meter Tapi saat dibuka dengan media Itu menjadi tidak terbatas Secara fisik mungkin pintu kita Ukurannya hanya mungkin berapa ya 2 meter atau 2,5 meter Kali mungkin 80 cm Tapi saat dibuka sekali lagi dengan internet Itu adik-adik bisa lari kemana saja Nah tugas kita kemudian adalah Menyempurnakan Media Konten Terus kemudian ruang-ruang virtual tadi itu Sehingga pada saat adik-adik kita Berada di temboknya Membuka pintunya Merenung di pinggir jendela Mereka tetap bisa menjelajah dunia Kemana pun mereka akan pergi Sehingga pada titik ini Saya sangat yakin Yang dikatakan oleh Giaja Dewan Toro Bahwa setiap guru Setiap orang pada hakikatnya adalah guru Dan setiap rumah pada hakikatnya adalah sekolah Itu bisa kita wujudkan Bisa kita maksimalkan Dengan semua perangkat kemewahan teknologi Yang hari ini kita punya Nah saya pikir di titik itu Teman-teman mulai bisa merapa Skenario proses pembelajaran yang sudah di-deliver Dalam beberapa webinar Dan kekayaan media Dan hakikatnya yang selama ini kita produksi Itu akan bisa kemudian kita bicara Semua orang adalah guru Dan setiap rumah kita adalah sekolah Memang ini cukup berat Tantangannya buat semuanya saja Terutama para pengelola pendidikan Tapi saya yakin Orang-orang di pusdatin Teman-teman di balai Itu sudah istiqomah bertahun-tahun Untuk kemudian melakukan proses ini semua Istiqomah itu berat Mbak Irma Karena yang ringan itu istirohat Kan gitu Iya betul Tapi saya pikir menjadi pemicu buat kita semua Saya yakin Tuhan tidak tidur dalam proses ini Dan insya Allah memberkahi Setiap langkah dari pusdatin Teman-teman balai Para pengelola radio edukasi Dan siapapun Yang memang memiliki komitmen Untuk menjaga nyala api belajar Serta didik kita Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan Pada kesempatan pagi hari ini Sekali lagi Sukses buat kawan-kawan radio edukasi Di usianya yang ke-13 tahun Insya Allah bisa semakin memberikan Manfaat Dan penebar Apa namanya Inspirasi kepada para pemirsa Demikian selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Kapus Luar biasa Dan kalau dulu Pak Kapus suka dengerin Saung Sepuh Sekarang juga bisa dengerin di radio edukasi Ada namanya program Generasi Edu sama Hikmah di Balik Kisah Pak Kapus Oh siap 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 Setiap hari Jumat jam 8 malam Pak Kapus Siap siap Jadi Kita juga punya produk ini Apa namanya Drama-drama radio juga Ada di radio edukasi Pak Kapus Siap 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 Baik Terima kasih banyak sekali lagi Pak Kapus Nanti Kita akan Membuka sesi tanya jawab juga ya Pak Kapus Dan Kak Kelih dan yang lain sebagainya Dan Ngomong-ngomong soal Pertanyaan Ari ingatkan kembali Instan edukasi yang ingin bertanya kepada narasumber di Siang hari ini Silahkan bisa langsung Kirimkan pertanyaan melalui kolom Chat Baik yang ada di Zoom Ataupun di Youtube Silahkan nanti kita akan pilih Kita bacakan Kita sampaikan ke narasumber Dan nanti bisa dijawab Jadi Untuk yang punya pertanyaan Silahkan dikirimkan pertanyaannya Sekarang juga Dan Instan edukasi Ari juga mengingatkan bahwa nanti Akan ada Kuis Yang Pastinya pertanyaannya seputar radio edukasi Baik itu program Jam siar Produk-produk dan lain sebagainya Jadi siapkan pengetahuan Anda Seputar radio edukasi Biar nanti bisa jawab Dan yang paling penting Bisa dapat hadiah Dan ini mungkin Cara yang tepat Seperti yang Pak Kapus sampaikan tadi ya Hadiah Kita memang sering bagi-bagi hadiah ini Pak Kapus Baik Insan edukasi Kita akan berlanjut Untuk mendengarkan Pemaparan materi selanjutnya Kali ini kita sudah kedatangan Bintang tamu dari Duta Rumah Belajar Jawa Tengah 2019 Ada Kak Keli Yang nanti akan bersama-sama dengan kita Menyampaikan materinya Halo Selamat Siang Kak Keli Selamat siang Mas Aji ya Mas Ari Arjuna Apa kabar pagi hari ini Pak Keli Luar biasa Baik-baik-baik Senang sekali nih Bisa bergabung dengan radio edukasi Tentunya Mas Ari nih Jadi senang sekali Pada waktu Sekarang ini Pandemi kita tetap bisa Berkomunikasi tentunya Dan malah lebih luas Sebenarnya lebih luas Karena ini Lingkupnya adalah Indonesia ya Seluruh Indonesia Jadi senang sekali Dan ini kan tema kita adalah Mengatasi kebosanan siswa Selama BDR Kak Keli ini kan Kalau tidak salah guru juga Bosan gak sih gurunya? Tentu Tentu pada masa sekarang ini Sebenarnya malah bukan kebosanan Karena ini tantangan Tantangan Jadi tantangan ini Tentu kita perlu Berkreasi lebih banyak Karena Dalam masa pandemi ini Kita malah punya waktu Berkreasi Itu lebih banyak Untuk anak didik kita tentunya Namun Sebenarnya kadang Karya kita itu Juga dimanfaatkan Oleh guru-guru lain Dan itu akan sangat Menyenangkan tentunya Berarti kita tidak hanya Mengajar anak kita saja Tapi juga ternyata Bermanfaat untuk Peserta didik yang lain Di situ Jadi malah bukan Bosan tuh Malah merasa Tertantang gitu ya Tertantang Betul sekali Oke Baik Dan tantangan-tantangan ini Yang coba dijawab Nanti akan disampaikan oleh Kak Keli Tapi sebelumnya Boleh Ari bacakan Kurikulum Vitae singkatnya ya Kak Keli Silahkan Insan edukasi yang Mungkin belum kenal Secara dekat Dengan Kak Keli Oke Ari bacakan ya Insan edukasi Baik Kak Keli ini Lahir di Temanggung 22 Mei 1991 Insan edukasi Kemudian Pendidikan terakhirnya Adalah Dari Universitas Kristen Satyawacana Pendidikan fisika Pada tahun 2008 Dan lulus Dengan IPK 3,53 Dengan predikat terpuji Wow Luar biasa Dan pengalaman kerja Hingga saat ini Masih mengajar di SMP Kristen Krista Citra Parakan Dan nanti mungkin bisa Berbagi tipsnya Bagaimana cara Untuk mengatasi Biar siswanya gak bosan Itu gimana sih Nanti Kak Keli akan Berbagi informasinya Untuk Anda yang Insan edukasi Kemudian ini Capaian prestasinya Kak Keli ini adalah Duta Rumah Belajar Tahun 2019 Dan juga Finalis Membatik Nasional Membuat Bahan Ajar TIK 2019 Wow Guru yang berprestasi Kemudian sebagai Duta Rumah Belajar juga Pastinya materinya Bakal Menarik ya Dan untuk yang ingin Berkomunikasi dengan Kak Keli Silahkan bisa langsung Menuju alamat emailnya Diklikian46 At gmail.com Atau nomor HPnya Bisa di 081 325 6 4 4 4 6 Seperti itu Insan edukasi Dan langsung saja Tanpa kita menunggu Lebih lama Kak Keli sudah siap ya Untuk menyampaikan materi Baik saya izin Untuk share screen Terlebih dahulu ya Oke Baik Dan Insan edukasi Jangan lupa Untuk yang punya pertanyaan Atau ingatkan sekali lagi Silahkan Langsung bisa Diketik saja Di kolom komentar Kalau di zoom Nanti pertanyaan terpilih Akan diberikan kesempatan Untuk bertanya langsung Kepada narasumber Dan untuk Melalui kolom chat Youtube Nanti Ari akan bacakan Dan Ari sampaikan Ke narasumber Yang Insan edukasi Berikan pertanyaannya Baik Sepertinya Kak Keli Sudah siap menyampaikan materinya Insan edukasi Langsung saja yuk Kita dengarkan Bersama-sama Silahkan Kak Keli Baik Selamat pagi Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Om swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Baik Bapak Ibu sekalian Tentunya sangat senang sekali Sebelumnya saya mengucapkan Yang terhormat Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi Bapak Haji Muhammad Hasan Habibi STMSI Dan juga yang Terhormat Ibu Dr. Anda Orela Irma M.I.Kom Dan yang saya hormati Juga Narasumber Ada Ibu Elisabeth Dan tentunya Ibu Sanashak Baik Dan Bapak Ibu sekalian Tentunya yang Kami banggakan Bapak Ibu guru semua Di sini baik Kesempatan kali ini Bapak Ibu Saya akan menyampaikan Bagaimana Sharing Sharing saja Sharing tentang kreativitas guru Lawan kegalauan Kalau saya Memberikan kali Kalimatnya adalah galau Mungkin banyak anak Kalau sekarang Yang sudah berpikir bahwa Bosan dan galau Di rumah itu Mereka Pasti merasakan Beberapa Pengalaman Yang sudah Kangen nih Dengan Dengan teman-temannya Yang ada di sekolah Tentunya Bapak Ibu sekalian Kegalauan ini Kadang saya juga Menyimak Karena Saya juga ada Beberapa Beberapa Pengalaman Di Youtube Juga saya melihat Komentar-komentar Anak tentunya Yang sekarang Mereka jujur sekali Kalau di kolom komentar Nah disitu Kita bisa lihat Beberapa komentar Anak-anak tentunya Nah bagaimana Cara untuk mengatasi Kegalauan ini Mungkin akan saya nanti Share beberapa Tips yang saya lakukan Bapak Ibu Dari pengalaman saya Dan tentunya Ini adalah Spesial Hari ulang tahun Radio edukasi Bapak Ibu Dan saya Untuk Sebelumnya Saya mengucapkan Selamat ulang tahun Untuk Radio edukasi Yang ke-13 Bapak Ibu Sekalian Sebelumnya Mungkin tadi Sudah dibacakan Bahwa nama saya Adalah Kelian Pradana Saya adalah Duta Rumah Belajar Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Bapak Ibu Sekalian Nah disitu Ada satu hal Yang menarik Bapak Ibu Ketika saya Diminta Bagaimana Cara mengatasi Kebosanan Terus saya Diminta bagaimana Apa yang akan Disampaikan disini Saya berpikir Anak-anak itu Lebih cenderung Kegalau Dan bosan itu Jadi galau Banyak kini Sudah Bosan di rumah Sudah Jenuh di rumah Dia jenuh dengan HPnya Dia pengen ke sekolah Padahal sebenarnya Kalau sekolah Kadang pengen libur Nah sekarang di rumah Mereka pengen ke sekolah Ada satu fenomena Bapak Ibu Yang saya temukan Disini satu fenomena Yang saya temukan Itu secara pribadi Saya melihat Komentar-komentar Mereka yang ada Di Youtube saya sendiri Bapak Ibu Ada di Youtube saya Saya melihat Ada beberapa Yang sering muncul Karena komentar-komentar Anak ini kan Jujur ya Bapak Ibu Jadi Banyak mereka jujur Yang paling banyak Itu biasanya gini Bapak Ibu Tulisin rangkumannya dong Rangkumannya mana Resumnya mana Mungkin seperti itu Anak muncul Kata-kata seperti itu Karena Ada tagihan Dari gurunya Yang hanya Meminta Atau memberikan tugasnya Sekedar resum Tentunya Di sini Di sisi sebagai guru Saya melihat Ketika anak memberikan Seperti ini Pasti adalah Ini adalah dampak Dari Tindakan dari guru Yang memberikan tugas Resumnya mana Ketika membagikan Kebetulan mungkin Membagikan video saya Dan yang diminta Adalah resum Mungkin kalau meminta resum Ini kurang sedikit kreatif Bagi Bapak Ibu guru Nah Selain itu Juga ada yang Berkomentar kadang Siapa yang nonton Di sini gara-gara Diminta gurunya Oke lah Mau catat Ada juga yang Menulis rangkuman Itu di kolom komentar Dan saya lihat Anak-anak ini Apa namanya Saling berinteraksi Di kolom komentar Dan saya melihat Fenomenanya Wah Ini anak-anak Sudah mulai jenuh Kita harus Berkreasi nih Agar mereka Itu Punya minat Belajar yang tinggi Tentunya Ada juga yang berkomentar bahwa Berkat Bapak Saya jadi banyak tugas Saya yang membuat Pengennya Membuat Konten untuk anak-anak Ternyata anak-anak Malah ada yang berkat Bapak Saya banyak tugas Di situ Macem-macem Bapak Ibu Untuk komentar anak-anak Kebetulan kalau kolom komentar itu Memang mereka jujur menyampaikan Dan di situ Menjadi satu fenomena yang Saya ambil secara pribadi Saya harus kembangkan saya Secara pribadi Menjadi guru Dan tentunya Saya akan Terapkan bagaimana Inovasi saya Untuk membuat Anak-anak ini Tertarik kepada Pelajaran tentunya Yang kebetulan Saya adalah orang yang Hobi banget Membuat video Pembelajaran Nah di situ Ketika kita Sebagai guru Membuat sebuah konten Dan dinikmati oleh Anak-anak Ada beberapa Komentar misalnya Saya suka nih Dengan penjelasannya Sangat jelas sekali Nah seperti itu Itu menjadi Satu hal yang Menjadi bangga Bapak Ibu Dalam hati kita Dan kita akan Terus berkarya Karena saya yakin Dengan usaha Yang sedikit Sedikit lebih Keras Itu akan Menghasilkan Tentunya efek Dampak yang Sangat besar Bapak Ibu Apalagi kita Sebagai guru Melihat anak itu Semangat untuk belajar Itu adalah Kebahagiaan kita Itu adalah Bahagia kita Jadi ada Banyak komentar Di sini yang Menjadi Ini adalah Siklus anak-anak Atau fenomena Anak-anak yang Tentunya Perlu kita refleksikan Pada diri sendiri Dan ketika saya Membaca Ada sebuah survei Ada sebuah survei Yang mengatakan Bahwa ada di UNICEF Itu adalah Telah melakukan survei Di kanal You Report Kepada 34 provinsi Siswa di 34 provinsi Yang terdapat Lebih dari 4.000 Responden Dan di situ Hasilnya adalah 69% Mengatakan Mereka Busan belajar Di rumah 69% Lebih dari 50% Dan di sini Itu menandakan Bahwa Kita refleksikan Kalau saya sebagai guru Hasil seperti ini Biasanya saya kembalikan Ke saya Karena Anak-anak itu Tindak tanduknya Anak-anak Mereka yang Dilakukan oleh Anak-anak itu adalah Arahan dari Gurunya tentu Tentunya adalah Arahan dari Gurunya Bagaimana Apakah guru Sudah memberikan Fasilitas yang Bagus Bagaimana telah Memberikan layanan Yang bagus Itu akan menjadi Salah satu Yang perlu kita Refleksikan Sebagai guru Bapak-Ibu Dan hasilnya Ternyata 9 dari 10 Siswa di Indonesia Itu ingin Segera kembali Ke sekolah Padahal Bapak-Ibu Kita tahu Kondisi sekarang Mungkin masih Tidak memungkinkan Untuk adanya Tatap muka Secara biasa Seperti Sebelumnya Sebelum pandemi Mungkin masih ada Beberapa bulan Kedepan lagi Mungkin akan Seperti ini Memangnya Sebagai guru Nanti Saya sendiri Akan share Bagaimana Pengalaman saya Memberikan Pembelajaran Kepada anak-anak Dan disitu Dari data ini saja Ternyata memang Untuk menghadapi PCC Atau Pembelajaran jarak jauh Atau Belajar dari rumah Itu Mungkin menjadi Tantangan Yang harusnya Kita itu Bisa Menginovasikan Bagaimana Pembelajaran kita Bapak-Ibu Nah Ada satu pertanyaan Terus Apa yang harus Kita lakukan Dengan kondisi Yang seperti ini Dengan kondisi Anak-anak Yang Merasa Bosan Dengan kondisi Pembelajaran Mereka 9 dari 10 Mau Kembali Tata muka Ke sekolah Lalu sebagai guru Apa yang harus Kita lakukan Bapak-Ibu Menurut Bapak-Ibu Apa coba Silahkan Bapak-Ibu Juga boleh tulis Di kolom komentar Memberikan masukan Yang lain Nah ini Saya akan Memberikan Satu hal Saya membaca Sebuah Sebuah Makalah Bapak-Ibu Di sini Yang ditulis oleh Patrick Loetel Dan Vanessa Denen Tahun 2017 Tentunya Sebelum Pandemi Dan Di situ Itu Dikatakan Bahwa Hal awal Orang tertarik Kepada online Educator Atau guru Waktu online Itu adalah Yang pertama Menarik adalah Media yang Mempengaruhi Orang untuk Berkomunikasi Tentunya Sekarang Saya pun Dan Bapak-Ibu Itu Sering sekali Menggunakan Zoom Dan tertarik Menggunakan Zoom Untuk melakukan Pembelajaran Bapak-Ibu Itu Medianya Mempengaruhi Kita berkomunikasi Tapi Ada hal Yang lebih Menarik Di sini Bapak-Ibu Yang lebih Menarik Adalah Bagaimana Interaksi Antara Guru Dan siswa Itu Tidak Kehilangan Isarat Visual Padahal Kalau Bapak-Ibu Misalnya Merasakan Seperti ini Bahwa Kita Komunikasinya Berbasis Teks Bapak-Ibu Jadi PowerPoint Itu kan Berbasis Teks Tapi Bagaimana Kita Tidak Kehilangan Sentuhan Kita Kepada Anak Murid Kita Karena Kadang Kalau Guru Itu kan Kadang Kalau di Kelas Cuma Tek Kekek Itu Anak Sudah Sudah Kadang Biasanya Kalau Mereka Ramai Terus Anak Itu Sudah Diam Apalagi Kalau Misalnya Ada Siswa Yang Tidak Masukkan Baju Misalnya Dengan Isarat Visual Gurunya Melihat Dan Kedip Saja Kadang Anak Cepat Masukkan Baju Kalau Misalnya Ada Seperti Itu Itu Adalah Isarat Visual Yang Menjadi Sentuhan Tersendiri Dari Seorang Guru Misalnya Sosial Prison Kehadiran Kita Itu Merupakan Bagaimana Idola Ataupun Figur Yang Memang Di Anak Anak Itu Adalah Ini Guru Saya Bahkan Anak Saya Pun Itu Kalau Dengan Misnya Lebih Dekat Dengan Orang Tuanya Padahal Orang Tuanya Adalah Guru Nah Disitu Berarti Guru Itu Penyak Yang Sangat Penting Dari Bagaimana Kita Mengolah Anak Anak Agar Tidak Busa Mungkin Menurut Saya Ada Dua Sisi Guru Itu Ada Dua Sisi Yang Pertama Adalah Guru Yang Kehadirannya Dirindukan Atau Guru Yang Kekosongannya Didoakan Guru Yang Kehadirannya Dirindukan Atau Yang Kekosongannya Didoakan Wah Semoga Kosong Ayo Bapak Ibu Sudah Merasa Yang Mana Apakah Kehadirannya Dirindukan Atau Yang Kekosongannya Didoakan Dan Sampai Disitu Jadi Bagaimana Tindak Tanduk Kita Sebelumnya Bagaimana Perilaku Kita Kepada Melayani Serta Didik Sebelumnya Itu Akan Berpengaruh Di Masa-masa Belajar Dari rumah Tapi Bapak Bapak Ibu Tetap Ada Beberapa Tindakan Atau Beberapa Hal Yang Harus Kita Lakukan Untuk Menjaga Asah Mereka Untuk Tetap Semangat Belajar Dari rumah Belajar Dan Urutan Yang Jelas Kepada Anak Anak Tentunya Sama Pagi Anak Anak Sudah Siap Kita Akan Belajar Nah Itu Akan Ketika Tiap Hari Atau Tiap Jam Pelajaran Kita Lakukan Seperti Itu Kita Tidak Akan Kehilangan Kehilangan Real Kita Dalam Atau Soul Kita Itu Dalam Pembelajaran Di Sini Yang Pertama Yang Kedua Adalah Biasanya Kita Sudah Punya Jadwal Untuk Pembelajaran Jadi Kita Harus Punya Waktu Untuk Konsultasi Ke Anak Anak Jadi Waktu Pembelajaran Kita Benar Stand Baik Anak Mas LMS Mereka Mengerjakan Menyimak Tugasnya Ada Kolom Diskusi Misalnya Ada Tugas Dan Misalnya Anak Ada Tidak Jelas Kita Stand B Dan Kita Langsung Untuk Membalas Apa Yang Mereka Keluhkan Pak Ini Bagaimana Kita Langsung Balas Pak Ini Ada Apa Langsung Balas Nah Dari Konsultasi Itu Selanjutnya Tentunya Kita Harus Selalu Berikan Upan Balik Pak Saya Sudah Selesai Hebat Seperti Itu Baik Nilai Kamu Sudah Ini Atau Misalnya Memberian Karya Oh Baik Ini Karyanya Atau Anak Sekarang Itu Sangat Mudah Memberikan Upan Balik Ketika Misalnya Kita Berikan Tugas Membuat Poster Misalnya Atau Misalnya Membuat Podcast Seperti Radio Seperti Itu Kita Berikan Like Saja Anak Sekarang Itu Hanya Butuh Sebuah Apresiasi Hanya Butuh Sebuah Apresiasi Jadi Apresiasi Like Comment Apalagi Subscribe Itu Akan Meningkatkan Belajar Anak Nah Selain Tiga Hal Ini Menyapa Memberikan Konsultasi Dan Memberikan Umpan Balik Kita Tidak Akan Kehilangan Kita Secara Real Kepada Anak Anak Karena Sudah Dalam Jangka Waktu Lama Kita Juga Bisa Membuat Media Pembelajaran Karya Sendiri Bapak Ibu Ketika Anak Anak Diberikan Sebuah Video Pembelajaran Ataupun Audio Pembelajaran Karya Kita Mereka Mendengar Suara Kita Itu Akan Menjadi Hal Yang Berbeda Ketika Kita Hanya Mengambil Video Dari Orang Lain Disini Sangat Dituntut Tentunya Kita Untuk Kreatif Makanya Kreatifitas Guru Itu Tetap Menjadi Kuncinya Bagaimana Kita Menghadirkan Pembelajaran Yang Bermakna Untuk Anak Kita Media Pembelajaran Disitu Bapak Ibu Jadi Kita Bisa Menghadirkan Sosial Prison Untuk Pembelajaran Untuk Anak Anak Kita Nah Baik Bapak Ibu Sekalian Selain Sosial Prison Tentunya Saya Juga Suka Untuk Menjadikan Bahwa Pembelajaran Itu Adalah Pembelajaran Yang Seperti Learning Adventure Anak Anak Sekarang Suka Yang Eksplorasi Mandiri Eksplorasi Sendiri Jadi Menjadikan Sebuah Pembelajaran Seperti Stage Stage Seperti Level Level Anak Sekarang Bermain Game Itu Suka Dengan Level Level Naik Kadang Ada Level Levelnya Di Anak Anak Yang Suka Main Free Fire Misalnya Ada Mobile Legend Ada Juga Bagaimana Kita Mengemas Pembelajaran Itu Menjadi Sebuah Learning Adventure Yang Punya Istilahnya KB1 Itu Kita Berikan Apresiasi Untuk Anak Yang Hasilnya Baik KB Yang Kedua Kegiatan Tantangan Menjadikan Sebuah Pembelajaran Ini Adalah Learning Adventure Kalau Misalnya Kita Bagi Bapak Ibu Learning Adventure Itu Adalah Hampir Sebagian Besar Itu Adalah Anak Belajar Secara Mandiri Atau Dituntut Secara Mandiri Misalnya Ada Beberapa Yang Kita Berikan Di Awal Itu Motivasi Kita Bisa Berikan Lewat W Atau Lewat W Atau Lewat LMS Langsung Itu Kita Hanya Ambil 20% 30% Literatur Dasarnya Kita Berikan Dari Media Pembelajaran Yang Kita Buat Nah 50% Itu Yang Mereka Melakukan Simulasi Biasanya Sekarang Ada Media Pembelajaran Interaktif Yang Bisa Mereka Ngulik Sendirilah Disitu Dan Juga Tentunya Refleksi Ada Penggunaan Misalnya Kuis Yang Menarik Kuis Yang Berbasis Game Gamifikasi Itu Akan Menarik Anak Anak Menggunakan Kuisis Menggunakan Kahul Menggunakan Bangsoal Itu Akan Menarik Dan Tentunya Misalnya Anak Anak Suka Dengan Beberapa Proyek Dan Tentunya Tidak Hanya Proyek Video Saja Bisa 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 Membuat Artikel Yang Diposting Di Media Sosial Mereka Ataupun Foto Ataupun Poster Nah Disitu Disesuaikan Bahwa Waktu Mereka Untuk Mengerjakannya Intinya Lebih Banyak Untuk Simulasi Dan Refleksi Masing-masing Serta Didik Lalu Apa Yang Harus Kita Persiapkan Untuk Mewujudkan Learning Adventure Sosial Presence Kita Tetap Masuk Ke Anak-anak Bagaimana Learning Adventure Dan Sosial Presence Yang Ke Anak-anak Itu Adalah Real Merasakan Bagaimana Pembelajaran Ini Harus Kita Selesaikan Dan Ketika Mendapatkan Hal Ilmu Pengetahuan Itu Mereka Merasa Lega Sudah Selesai Aku Paham Disitu Ada Beberapa Hal Disini Tentunya Ada Perbagian Yang Harus Kita Cernati Satu Persatu Kalau Sebagai Guru Ada Langkah-langkah Ada Merencanakan Pembelajaran Menurut saya Ada Empat Yang Saya Siapkan Ketika Saya Melakukan Pembelajaran Yang Pertama Adalah Pembelajaran Inovatif Disini Kita Harus Merancang Bagaimana Alur Belajar Kita Sudah Menyiapkan Hari Ini Harus Saya Bagi Kelompok Menjadi Tiga Saya Harus Menggunakan Model Pembelajaran Misalnya Problem Based Learning Atau Menggunakan Soleh Atau Menggunakan Yang Lain Itu Kita Harus Persiapkan Dulu Bapak Ibu Atau Kita Membagi Anak-anak Menggunakan Zoom Dan Biasanya Kalau Anak-anak Saya Membagi Kelompok Kecil Biasanya Menggunakan WA Malah Lebih Simple Untuk Video Call Disini Misalnya Seperti Itu Di Kelompoknya Kalau Sudah Kita Sudah Membuat Alurnya Kita Perlu Membuat Sebuah Konten Untuk Mengisi Alur Alur Ini Yang Namanya The Power Of Content Jadi Misalnya Kita Mengisi Dengan Video Pembelajaran Saja Tentunya Video Pembelajaran Punya Variasi Variasinya Nanti Saya Akan Coba Sedikit Tampilkan Video Pembelajaran Variasinya Yang Biasanya Saya Gunakan Untuk Menjelaskan Ke Anak-anak Nah Disitu Tentunya Media Pembelajaran Entah Itu Video Entah Itu Audio Entah Itu Media Pembelajaran Interaktif Itu Punya Kecocokan Dan Keunggulan Masing-masing Nah Itu Kita Harus Benar-benar Pilih Bapak Ibu Mana Yang Tepat Disitu Dalam Menggunakan Power Of Content Disitu Nah Yang Ketiga Adalah Proses Pembelajaran Yang Bermakna Dan Menyenangkan Ketika Proses Pembelajaran Ini Bermakna Dan Menyenangkan Yang Isinya Di Dalamnya Misalnya Simulasi Ataupun Ada Sebuah Game Atau Ada Sebuah Proses Yang Menuntut Anak-anak Untuk Mereka Untuk Tampil Atau Bagaimana Di Dalam Tagihannya Itu Akan Menjadikan Anak-anak Punya Ekspresi Kreatif Jadi Senang Gitu Oh Harusnya Ada Yang Mencocokkan Misalnya Di Media Pembelajaran Interaktif Percernaan Misalnya Mencocokkan Organ-organ Dan Disitu Dibuat Seperti Game Tentunya Akan Lebih Menarik Dan Yang Terakhir Itu Adalah Evaluasinya Banyak Sekarang Fitur-fitur Yang Bisa Kita Gunakan Misalnya Ada Di Rumah Belajar Itu Ada Bang Soal Anak-anak Akan Lebih Senang Mengerjakan Soal Misalnya Dengan Menggunakan Bang Soal Kalau Untuk Latihan Soal Misalnya Menggunakan Fitur Seperti Kuis Dan Yang Lain Dan Disitu Akan Menjadi Pemicu Anak-anak Untuk Semangat Belajar Intinya Kita Juga Harus Meningkatkan Beberapa Hal Ini Untuk Menjadi Pembelajaran Yang Kekinian Tentunya Saya Akan Share Sedikit Bapak Ibu Disini Dari Empat Ini Pembelajaran Inovatif Power Of Content Proses Bermakna Dan Evaluasi Saya Coba Yang Content Kalau Empat Ini Sudah Tentunya Nanti Bapak Ibu Akan Menyalakan Semangat Anak-anak Untuk Belajar Nah Kontennya Ini Adalah Yang Saya Buat Sekedar Contoh Bapak Ibu Apakah Video Pembelajaran Itu Hanya Video Tapi Ternyata Video Itu Punya Punya Beberapa Jenis Juga Saya Biasanya Menjelaskan Konsep Dengan Video Yang Real Misalnya Salah Satu Contoh Ini Bahwa Setiap Aktivitas Yang Kita Lakukan Membutuhkan Energi Mulai Dari Makan Memasak Mencuci Pakaian Menerjakan Tugas Menonton TV Pergi Berlibur Bahkan Update Status Juga Membutuhkan Energi Semua Itu Membutuhkan Energi Lantas Dari mana Energi Itu Berasal Yuk Simak Video Kali Ini Salam Rumah Belajar Dari mana Saja Kapan Saja Dengan Siapa Saja Dalam Video pun Saya Membuat Sebuah Penjelasan Yang Menggunakan Teknik Masing-masing Ada Yang Green Screen Misalnya Yang Kedua Ini Menggunakan Realistis Ada Saya Menggunakan Video Yang Seperti On The Spot Kita Simak Halo Sahabat Semua Pasti Sahabat Memiliki Makanan Dan Minuman Favorit Pernah Nggak Kalian Melihat Komposisi Makanan Tersebut Kalau Diberhatikan Warna Makanan Yang Sering Kita Konsumsi Memiliki Warna Yang Mencolok Dan Sangat Menarik Bagaimana Dengan Makanan Ringan Yang Sering Kalian Beli Selain Renyah Rasanya Pun Gurih Dan Enak Nah Yang Membuat Warna Makanan Menjadi Terang Dan Terasa Enak Aditif Eh Nanti Kalian Akan Mempelajari Z Aditif Dan Z Adiktif Jangan Tertukar Ya Untuk Lebih Jelasnya Yuk Simak Video Berikut Ini Oke Itu Variasi Video Yang Saya Buat Itu Hanya Menggunakan Sebuah Teknik Tukat Video Yang Ternyata Menarik Minat Siswa Untuk Belajar Karena Melihat Video Green Screen Anak Sudah Mulai Bosan Saya Membuat Video Dengan Tipe Yang Lain Dan Disitu Dan Juga Ketika Semuanya Sudah Selesai Saya Baru Membuat Video Yang Namanya Biasanya Rekam Layar Kalau Sekarang Bredar Banyak Sekali Video Rekam Layar Ternyata Anak Anak Punya Minat Sedikit Tapi Ini Bisa Menjadi Keunggulan Bagaimana Kita Menyampaikan Sebuah Materi Atau Kesimpulan Materi Setelah Banyak Materi Saya Jelaskan Dengan Video Potongan Potongan Ada Satu Kesimpulan Materi Yang Biasanya Saya Jelaskan Menggunakan Teknik Kali Ini Materi Esensial Yang Akan Kita Bahas Itu Ada Tiga Yaitu Ada Konsep Usaha Dan Daya Ada Energi Kinetik Dan Energi Potensial Dan Yang Ketiga Pesawat Sederhana Dan Kita Coba Nanti Akan Membahas Atau Menjawab Soal Soal Dengan Perhitungan Tentunya Nah Cukup Itu mungkin Hanya contoh saja Bapak Ibu Bagaimana Video saja Ternyata Punya Variasinya Untuk Memberikan Tanggapan Ke Anak-anak Itu Macem-macem Dan Ternyata Setelah Saya melakukan Survei Kemarin Dengan 200 Responder Yang saya Lakukan Ternyata Anak-anak Itu Paling Suka Dengan Model Yang Cut-to-cut Video Seperti Nonton Video-video Yang Dibuat Di TV Dan Ternyata Video Ini Saya juga Mencoba Membuat Inovasi Tidak Hanya Video Saya Membuat Sebuah Audio Yang Saya Kira Nanti Bisa Ini Menjadi Peluang Ternyata Audio Pun Anak-anak Punya Pasar Pasar Sendiri Untuk Menikmatinya Ini Saya Buat Tentang Listrik Statis Kita Simak Sebentar Halo Sahabat Semua Kali Ini Sahabat Semua Berkabung Dengan Podcast Mr. Click Yang Akan Membahas Pembelajaran IPA SMP Bersama Mr. Click Tentunya Oke Pada Podcast Yang Kali Ini Kita Akan Belajar Tentang Listrik Statis Jadi Kita Akan Belajar Apa Itu Listrik Statis Dan Fenomena Alam Apa Saja Yang Dalam Kehidupan Sehari Hari Itu Berhubungan Dengan Listrik Statis Baik Kita Perlu Tahu Sahabat Bahwa Listrik Statis Itu Merupakan Suatu Fenomena Kelistrikan Yang Sering Berpindah Nah Ternyata Audio pun Itu Juga Menarik Minat Anak-anak Untuk Memperhatikan Yang Sebenarnya Karena Saya Hobi Video Dan Sekarang Saya Juga Akan Memulai Dengan Karena Kebetulan Ini Radio Edukasi Adalah Yang Bagana Balai Yang Menciptakan Audio Dan Ternyata Ini Memang Sampai Sekarang Pun Masih Menarik Ternyata Anak Didi Itu Juga Mempunyai Pasal Pasal Untuk Mendengarkan Ada Beberapa Tipe Yang Audio Nah Disitu Kita Tentunya Sebagai Guru Harus Menggali Kreativitas Kita Menghasilkan Konten Yang Bermacam Macam Disitu Oke Nah Pertanyaannya Sekarang Adakah Fasilitas Yang Menjadi Solusi Untuk Menjawab Tadi Pembelajaran Inovatif Konten Media Pembelajaran Pembelajaran Yang Bermakna Proses Evaluasi Dan Umpan Balik Tentunya Ada Bapak Ibu Camp Digboot Sudah Menyediakan Sudah Menyediakan Fasilitas Fasilitas Yang Menyediakan Membantu Kita Untuk Melakukan Pembelajaran Yang Tentunya Mengatasi Atau Melawan Kegalauan Siswa Kalau Bapak Ibu Mencari Pembelajaran Inovatif Mencari Istilahnya Mencari Panduannya Bapak Ibu Bisa Masuk Ke Masuk Ke Web Namanya Sibatik . Camp Digboot . Go . Jadi Di Sibatik Bapak Ibu Bisa Menemukan Panduan Panduan Pembelajaran Inovatif Tentunya Kita Perlu Sebuah Inspirasi Jadi Bapak Ibu Cukup Masuk Ke Sibatik . Camp Digboot . Go . . . . Yang Isinya Disini Adalah Pembelajaran Inovatif Bapak Ibu Bisa Menemukan Tutorial Inovatif Dan juga RPP Inovatif Tentunya Disitu Ada Contoh Contoh Yang Menarik Bapak Ibu Ada Pembelajarannya Modelnya Misalnya Bapak Ibu Mengenal Solene Self Organized Learning Environment Ada Flip Classroom Dan Ada Macem-macem Jadi Kalau Bapak Ibu Ingin Membuat Pembelajaran Inovatif Bapak Ibu Punjungi Sibatik Sibatik Sibatik.candygood.go.id Ini Sangat Menarik Contoh Ada Model Game Educative Dengan Panduan Yang Seperti Ini Tentunya Kita Mempermudah Untuk Melakukan Pembelajaran Yang Kedua Bapak Ibu Tadi Kan Beberapa Kan Kita Membuat Sebuah Konten Conten Sendiri Nah Di Candy Itu Juga Meluncurkan Yang Namanya Simpatik.belajar.candygood.go.id Disini Adalah Web Penyedia Pengembangan Kompetensi Di Bidang TIK Kenapa Saya Itu Senang Membuat Video Awalnya Saya Adalah Mengikuti Pelatihan Yang Namanya Pembatik Disitu Ada Di Level Tiga Itu Adalah Level Kreasi Jadi Kreasi Dilatih Kita Membuat Sebuah Karya Ada Membuat Video Pembelajaran Ada Membuat Media Interaktif Jadi Bapak Ibu Silahkan Ikuti Pelatihan Pelatihan Yang Ada Di Simpatik Agar Bapak Ibu Bisa Membuat Sebuah Karya Sendiri Dan Menghadirkan Sosial Present Keserta Didik Dan Disitu Tentunya Sangat Menarik Karena Istilahnya Kalau Guru IPA Karena Resonansi Itu Akan Terjadi Ketika Kita Ada Di Frekuensi Yang Sama Jadi Ketika Di Dalam Lingkup Guru Yang Kreatif Kita Akan Kreatif Disitu Selanjutnya Kemp Dikud Juga Meluncurkan Yang Namanya Rumah Belajar Web Penyedia Konten Media Pembelajaran Apabila Bapak Ibu Mengejar Konten Secara Stripping Membuat Video Pembelajaran Bapak Ibu Bisa Kunjungi Belajar.kemp Dikud.co.id Disitu Ada yang Namanya Sumber Belajar Di Sumber Belajar Ada Konten Video Ada Konten Web Dan Juga Ada Konten Audio Yang Diproduksi Oleh BPM RPK Disitu Bapak Ibu Bisa Cari Misalnya Seperti Tinggal Bapak Ibu Ketik Saja Disitu Bahwa Ketik Sumber Energy Kita Enter Dan Kita Akan Menemukan Jadi Seperti Itu Kita Akan Menemukan Menemukan Beberapa Materi Materi Yang Bisa Kita Manfaatkan Untuk Anak Didik Bagaimana Kalau Belum Ada Video Disitu Kesempatan Bapak Ibu Untuk Membuat Sebuah Karya Dan Upload Ke Sumber Belajar Disitu Bapak Ibu Itu Adalah Sumber Belajar Di Rumah Belajar Nah Setelah Konten Tadi Kan Ada Pembelajaran Yang Bermakna Dan Menyenangkan Di Rumah Belajar Itu Ada Dua Fitur Yang Bisa Membuat Anak Anak Itu Belajarnya Akan Lebih Menyenangkan Dengan Simulasi Yang Pertama Adalah Kelas Lab Laboratorium Maya Kita Akan Coba Di Sini Dalam Laboratorium Maya Ini Anak Anak Bisa Praktiku Langsung Menggunakan Gadget Mereka Tentunya Dengan Simulasi Seperti Ini Anak Anak Belajar Dengan Melakukan Itu Adalah Akan Kesan Tersendiri Oke Seperti Itu Kita Cukup Atur Misalnya Dan Kita Coba Nyalakan Dengan Menekan Saklar Nah Oh Tidak Nyala Misalnya Diganti Cairannya Disini Dengan Yang Lain Kita Ganti Disini Adalah Cairan Garam Itu Berarti Lampunya Nyala Ini Hanya Salah Satu Dari Lab Maya Bapak Ibu Silahkan Kunjungi Lab Maya Yang Ada Di Sumber Belajar Nah Setelah Ada Lab Maya Di Sumber Belajar Ada Yang Namanya Edu Game Ini Fitur Terbaru Dari Rumah Belajar Tentunya Ini Akan Mendukung Bapak Ibu Melaksanakan Pembelajaran Yang Menyenangkan Disini Banyak Daftar-daftar Permainannya Bapak Ibu Bisa Manfaatkan Misalnya Dari Sini Kita Juga Akan Coba Salah Satu Contoh Dari Game Ini Ada Banyak Untuk Silahkan Bapak Ibu Kunjungi Di Edu Game Itu Ada Beberapa Bit Permainan Permainan Yang Bisa Mendukung Pembelajaran Bapak Itu Adalah Pembelajaran Yang Menyenangkan Nah Kalau Sudah Pembelajaran Kita Perlu Git Balik Dan Juga Evaluasi Di rumah Belajar Itu Ada Fitur Yang Namanya Bank Soal Bank Soal Ini Penyedia Soal Online Gratis Bisa Diakses Dan Anak-anak Bisa Mencari Soal-soal Yang Diinginkan Disitu Tinggal Pilih SD Ada SMP Ada SMA Ada SMK Dan SLB Jadi Tinggal Pilih Beberapa Evaluasi Umum Seperti Ini Misalnya Dan Bapak Ibu Bisa Dipilih Soal Anak-anak Bisa Memilih Soal Yang Dieninginkan Misalnya Ini adalah Karya Dari Bapak Ibu Guru Jadi Bapak Ibu Guru Juga Bisa Membuat Soal Disitu Banyak Cara Ya Ngomong Tinggal Dua Menit Lagi Oke Baik Tinggal Dua Menit Lagi Jadi Yang Ini Adalah Contohnya Seperti Itu Tinggal Pilih Seperti CBT Bapak Ibu Bisa Untuk Manfaatkan Baik Nah Kalau Empat Ini Sudah Selesai Tentunya Kita Bisa Menyulut Asa Anak Tetap Belajar Dengan Semangat Bapak Ibu Dan Tentunya Ketika Semua Itu Dilakukan Secara Secara Berkesenambungan Secara Konsisten Anak-anak Dan Kita Itu Akan Mempunyai Sense Of Sense Of Community Jadi Dengan Sebuah Proses Yang Konsisten Pembelajaran Itu Menjadi Sebuah Penjelajahan Ilmu Yang Mengasihkan Dan Kita Harus Berusaha Bisa Menyamakan Frekuensi Ke Anak-anak Dan Anak-anak Kita Bawa Ke Alur Yang Sudah Kita Persiapkan Tentunya Pembelajaran Akan Menjadi Makna Dan Mungkin Itu Saja Bapak Ibu Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Pagi Hari Ini Bisa Diskusikan Bagaimana Seorang Guru Bisa Menyediakan Materi Atau Memberikan Layanan Pembelajaran Secara Maksimal Kepada Beserta Didik Di Era Belajar Dari Rumah Begitu Mas Ari Oke Baik Terlalu Asyik Luar Biasa Ternyata Ini Datanya Cukup Membuat Kita Tercengang 69% Yang Merasa Bosan Saat PJJ Luar Biasa Tapi Dengan Materi-materi Kak Kli Tadi Dengan Pengemasan Pelajaran Yang Asik Dengan Video Kemudian Podcast Sepertinya Siswa Susah Bosan Juga Tentunya Siswa Pasti Akan Menunggu Pembelajaran Apa Selanjutnya Apalagi Kalau Memang Suka Dengan Dunia Video Dengan Audio Jadi Sekaligus Menyambung Hobi Sekaligus Bikin Materi Wah Asik Sekali Oke Baik Nanti Kita Akan Lanjut Ke Sesi Tanya Jawab Jadi Untuk Instan Edukasi Yang punya Pertanyaan Untuk Kak Kli Silahkan Bisa langsung Disampaikan Pertanyaannya Melalui Kolom Chat Aplikasi Zoom Ataupun Di Youtube Radio Edukasi Nanti Untuk Pertanyaan Terpilih Dan Yang beruntung Nanti akan Bisa bertanya langsung Kalau melalui Zoom Kalau di Youtube Nanti bakal Ari bacakan Dan nanti bisa Dijawab Dijawab Begitu Kak Kli Terima kasih Mas Ari Kita Akan Berlanjut Ke Acara Selanjutnya Insan Edukasi Ini adalah Narasumber Yang Selanjutnya Yang sudah Siap Untuk Menyampaikan Materinya Ada Psikolog Nah Ari Bacakan Sedikit Informasinya Ini adalah Ada Psikolog Kak Elisabeth Santosa MPSI PSI SFP ACC Atau Biasa Disebut Sebagai Kak Lizzy Nah Untuk Insan Edukasi Yang biasanya Baca berita Soal Biasanya Ada Bullying Atau Berita Seputar Anak Di media Sosial Ataupun Di Berita Berita Platform Banyak Berita Biasanya Muncul Nama Kak Elisabeth Santosa Memberikan Komentar Psikolog Terhadap Bullying Misalnya Dan lain Sebagian Ini Sudah Banyak Artikel Seputar Psikologi Anak Dan lain Sebagian Dan Di Kesempatan Pagi hari ini Kita akan Mendengarkan Tips dari Kak Lizzy Ini Bagaimana sih Cara Membuat Anak Tidak Bosan Saat Belajar Di rumah Saja Dari sudut Pandang Psikologi Apakah Sudah Berkabung Bersama Kita Selamat Siang Kak Lizzy Halo Selamat Siang Bisa Dengar Suara Saya Dengan Jelas Oke Aman Kak Apa Kabar Hari Ini Baik Sekali Udara Di sini Masih Baik Sekali Hujan Gak Di sana Kak Enggak Sini Gak Hujan Si Di Melbourne Tapi Kami Sudah Daylight Saving Jadi Sudah Beda Empat Jam Wow Di Indonesia Ini Lagi Hujan Terus Dari Tadi Pagi Luar Biasa Terima Kasih Terima Kasih Banyak Selamat Pagi Menjelang Siang Mungkin Masih Pagi Ya Karena Disini Sudah Jam 2 40 Jadi Kalau Saya Salah Menyapa Saya Mohon Maaf Nama Saya Elizabeth Santosa Panggilan Saya Lizzy Saya Menyapa Katanya Disini Hari ini Peserta Bombastis Ada Yang Sampai 500 Di Zoom Lalu Juga Ada 400 Di Youtube Nah Terima Kasih Sudah Bergabung Di Layar Saya Tentunya Ada Foto Foto Kecil Bapak Ibu Bersama Dengan Bapak Moderator Mas Arik Arjuna Lalu Juga Kalau Gitu Saya Mau Menyapa Dulu Saya Mau Menyapa Pak Sofian Hadi SPD Nah Ini Lagi Di Sekolah Ya Pak Dengerin Apa Kabar Pak Yang Merasa Namanya Dipanggil Oke Sip Atau Boleh Juga Nanti Kalau Anda Mau Menggunakan Kolom Chat Ataupun Juga Bisa Di Youtube Juga Suka Ada Komentar Dan Juga Kalau Bisa Kita Juga Harus Ikut Milenial Ya Ikut Gini Nih Kayak Misli Siki Kasih Mana Jempolnya Emoticon Ada Emoticon Kalau Di Gadget Itu Bisa Kita Gunakan Sebagai Salah Satu Cara Ketika Kita Melakukan Daring Dengan Anak Selama Anak Anak Punya Proses Gini Rasanya Susah Kalau Kita Nyalakan Speaker Nyalakan Speaker Rame Matikan Speaker Ibarat Monolog Kita Bicara Sendiri Jarang Sekali Jarang Celetuk Karena Semua Melihat Anak Anda Melihat Enggak Kok Kelas Sepi Banget Saya Melihat Teman Saya Pendidik Yang Mengatakan Halo Ada Orang Gak Beberapa Sekolah Yang Beberapa Sekolah Yang Menganut Internasional Curriculum Mereka Memiliki Hak Untuk Tidak Menampilkan Video Nah Gimana itu Jadi Tidur Bisa Jadi Gitu Iya kan Tapi kalau kita Enggak Kenapa Harus Tetap Muka Kalau Bisa Iya Kalau Enggak Bisa Tau Dari Mana Absen Absen Abis Kabur 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 Ya kan Boro-boro Kabur Mungkin Udah Kemana Tau Gitu Ya Saya Mau Menyapa Ibu Fitri Anasari Apa Kabar Ibu Fitri Anasari Nah Lalu Juga Ingin Menyapa Bu Ceris Kasitorus Hai Saya Menyapa Para Bapak Ibu Untuk Sekadar Tau Bahwa Walaupun Kita Ada 500 Gimana Ngenalin Gitu Tetap Bisa Kelihatan Interaksi Bisa Terus Anda Gunakan Di Dalam Kelas Karena Katanya Hari Ini Yang Datang Peserta Kita Adalah Para Pendidik Kita Jangan Gunakan Yang Namanya Online Sebagai Bahan Curhatan Artinya Secara Menemonolog Bicara Terus Minta Mereka Untuk Mengisi Komentar Bukan Hanya Pertanyaan Di Kolom Chat Mereka Minta Untuk Melakukan Apa Lagi Bapak Ibu Melakukan Emotikon Minta Juga Tanya Dadakan Kalau Dalam 5 Detik Tidak Menjawab Kena Penalti Jangan Penalti Tapi Kalau Sigap Kurang Dari 5 Detik Berarti Kita Tahu Para Peserta Didik Sigap Cuman Yang Jadi Masalah Gimana Kalau Ada Koneksi Terputus Kalau Anak Anak Sekarang Ngeles Koneksinya Bu Lemot Jadi Datangnya Delay Belakangan Selalu Gunakan Interaksi Tidak Ada Kata Keterbatasan Rasanya Aneh Saya Juga Merasakan Bapak Ibu Walaupun Saya Tidak Mengajar Di Sekolah Yang Bapak Ibu Sekarang Lakukan Tapi Saya Merasa Dicuekin Itu Sering Bicara Ketika Bapak Ibu Misalnya Suka Ditutup Background Virtual Lalu Sudah Pakai Masker Kita Tahu Dia senyum Apa Enggak Ada Yang Begini Gini Nah Ini Juga Gesture Anak Anak Ini Kalau Belajar Begini Gini Itu Artinya Belum Tentu Pada Saat Dia Sedang Serius Lihat Matanya Kekiring Kanan Lihat Lihat Mata Kalau Dia Lagi Kekiri Kanan Lagi Baca 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 Enggak Tahu Karena Kita Bisa Melakukan Yang Namanya Multitasking Tuh Bu Armansyah Ketawa-ketawa Ketawan Dia Diam Perhatian Apa Lagi Multitasking Jangan-jangan Lagi Main Solitaire Di Belakang Main Game Bisa Kan Bisa Terjadi Anda Enggak Tahu Juga Kalau Tadi Misalnya Para Narasumber Ini Yang On Ini Lagi Kerjain Yang Lain Tapi Saya Cuma Mengatakan Bahwa Sangat Menarik Di Dalam Dunia Era Digital Ini Dalam Mendidik Anak-anak Yang Penting Adalah Apapun Keterbatasannya Jangan Lupa Untuk Kita Tetap Harus Semangat Senyum Itu Jauh Lebih Berarti Sekarang Daripada Saat Tatap Muka Selalu Ketika Mengajar Kita Juga Apa Namanya Mengakhiri Itu Dengan Senyuman Tapi Jangan Sampai Senyum Sendiri Nanti Disangka Baiklah Saya Memberikan Sedikit Sharing Screen Sedikit Paparannya Hari Ini Sebenarnya Paparan Ini Pastinya Saya Yakin Sudah Mungkin Ada Beberapa Yang Sudah Disampaikan Oleh Pembicara Yang Lain Oke Kita Cepat Aja Kalau Ngomongin Karantina Aduh Satu Bulan Tidak Apa-apa Dua Tidak 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 Kalau Sudah Lebih Dari 6 Bulan Khususnya Anak Di Indonesia Di Negara Lain Mungkin Mereka Kadang-kadang Buka Sekolah Kadang-kadang Tidak Soal Keselamatan Dan Soal Masalah Kesehatan Nomor Satu Luar Biasa Tapi Akibatnya Juga Harus Siap Makin Makin Sehat Makin Baik Buat Anak-anak Tidak Terpapar Terekspos Dengan Suasana Pandemik Ini Tapi Jangan Salah Mereka Makin Malas Ngerjain Tugas Sekolah Hampir Saya Jarang Menemukan Mereka Makin BDR Makin Rajin Itu Jarang Yang Ada Kebalikannya Makin Malas Motivasi Makin Rendah Dikarenakan Mereka 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 Tidak Bilang Mereka Kangen Anak-anak Dan Teman-teman Untuk Beberapa Anak-anak Yang Masih Kecil Ataupun SD Sulit Untuk Menggambarkan Yang namanya Kangen Seperti Apa Tapi Terlihat Motivasi Rendah Kadang-kadang Suka Males-malesan Bahkan Sampai Ketika Diminta Yuk Kita Ada Waktu Keluar Juga Males-malesan Keluar Pada Saat Ada Waktunya Kita Mau Liburan Misalnya Ke Jalan Road trip Ke Bandung Atau Ke Daerah Suburb Nah Kadang-kadang Jadi Males Biasanya Mau Sekarang Kok Males Gita Itu Perhatikan Motivasi Akan Rendah Dan terutama Menjelang Bulan depan Sampai Desember Siap-siap Makin akhir tahun Bukan makin 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 senang Tapi makin drop Drop Dan makin drop Rasa bosan Apalagi Begitu Duduk Saya Saya pun Merasakan Rasanya Bekerja 10 jam Kadang-kadang Sehari Di depan Laptop Luar biasa Dan juga Selain demotivasi Bersiap Untuk Agresi Bisa juga Anak-anak Jadi cepat Marah Atau cepat Marah Dikarenakan Mama juga Senewan Anak-anak Sekarang Kurang Konsentrasi Bayangkan Menurut penelitian Di rumah sakit India Dikatakan Bahwa Penggunaan gadget Tiga kali lipat Ya terang aja Kan semuanya gadget Dipakai Tapi Sangat Tidak wajar Untuk dikatakan Tiga kali lipat Karena Kalau kita hitung Harusnya Dalam artian Ada kenaikan Sudah pasti Tapi kenaikan Yang sangat signifikan Itu ada Ketergantungan juga Kenapa Ya namanya Kita semua Disini pendidik Narasumber Juga bercerita Dari pengalaman Pribadi Pastinya Jangan lupa Kecanduan Ada yang sedih Stres Bingung Marah Beda-beda Tergantung Dari emosi Anaknya Nilai kinerja Belajar Menurun Luar biasa Di antara Tiga putri saya Ada satu anak Yang biasanya Selalu rajin Tiba-tiba Bolong-bolong Khususnya Bukan dari nilai Kalau boleh Jujur Kalau Mbak Lizzie Boleh Ngomong Kalau Mbak Lizzie Salah Tolong Dikasih tahu Tapi kalau Mbak Lizzie Bener Dikasih jempol Bener gak Masalah Bukan dinilai Tapi Di pengumpulan Tugas Yang Jarang Ngumpulin tugas Karena itu Saya lihat Di antara Ketiga Anak Masalah Tidak selalu Menjadi Karena nilai Menurun Tapi Banyak banget Yang gak ngumpulin tugas Itu yang terjadi Di Dua dari Tiga anak Saya Kenapa ya Apa karena Mereka kurang konsentrasi Tugas susah banget Kayak Harus last minute Begitu Lalu apalagi kita lihat Sama-sama Bapak Ibu Kita harus siap-siap nih Siap-siap juga Nah Tugas kita Pendidik orang tua Sama saja Kita sama-sama Meningkatkan motivasi Sama-sama Memfasilitasi Sama-sama Mengatur Mengoptimalkan Menjadi teladan Juga sumber dukungan Bagi anak selam BDR Bagaimana maksudnya motivasi Ini bukan omong kosong Yang namanya motivasi Adalah Kita Sebagai pendidik Dan orang tua Harus jadi teladan Gampang Maksudnya apa Di contoh Kalau kita sendiri Di rumah Sebagai orang tua Jadi males masak Di awal-awal pandemik itu Kalau Anda tahu ya Bapak Ibu ingat gak Kalau di awal-awal pandemik Di awal pandemik itu Kita masak terus Kalau kita lihat sosial media Itu kayak berlomba-lomba loh Berlomba-lomba Yang bikin dalgona Yang bikin ini Bikin itu Dia akan masak terus Tapi coba lihat Itu hanya tren semata Karena sekarang Udah males Beli aja Goput Atau beli tetangga Bener kan? Karena itu dialami oleh saya Seasonal Semusim Nah Jadi teladan itu Maksudnya apa? Bapak Ibu Saya paham sekali Saya ingin meminta Anda Sebagai orang tua Dan pendidik Melakukan sesuatu Yang sebenarnya Gampang-gampang susah Gampang-gampang susah Adalah Bisa senyum gak? Anak-anak itu Udah Busen Kalau kita gak senyum Mukanya Nganyum gitu Udah makin males lagi Satu-satunya Pemberian kita Untuk menunjukkan Yang namanya Motivasi belajar Makin ada Itu cuman bisa Dari non-verbal Bisa juga sih Yang sama yang lain Yang lain adalah Surat cinta Bukan surat cinta Seperti itu Surat kasih WA Terhadap anak-anak Bu Jangan sampai Masukkan jadi template Yang anak-anak Mendingin gitu Kan mereka bangga ya Dapetnya dari Bu Guru Ani gitu Eh ternyata Tetangga juga Dapet juga Temen sebelah Yah Gak istimewa Jadi bikin Satu hari Satu Habis sebelum Selesai Pulang kerja Dari sekolah Atau dari mana saja Khusus untuk Anak A Absent tuh Minggu depan Surat cintanya gimana Gak usah panjang juga Bu Eh misalnya Reno Nih udah lama Gak ketemu Bu Guru nih ya Bu Guru Kangen loh Reno Tetap belajar kan Baik kan kabarnya Dek Kadang-kadang Ada anak-anak Yang jadi heboh Itu karena Gurunya sayang Sama dia Langsung chattingan Kalau untuk Urusan tugas Si chattingan Itu tiada henti Banyak kan Guru-guru ini Waktu habis Kalau dulu Habis di kelas Sekarang habis Jawabin Whatsapp grup Orang tua Benar Udah dibilangin Itu liat di grup Tapi karena udah scroll lama Nanya lagi Nanya lagi Benar ya Bu Iroh ya Capek deh Balesin ya PRnya ini lagi Ini lagi Kalau gitu gimana caranya Caranya Adalah Ya memang itu tanggung jawab Saya juga bisa memahami sih ya Nanti bilangnya gini aja Di scroll ke atas aja Gan Kayak bahasa kaskus aja Pake gan Jadi ini adalah kita semua Sebenernya tidak banyak lagi Yang bisa dilakukan oleh orang tua Atau pendidik Mau katakan teknologi mesti canggih Infrastruktur sekolah Terbatas Tapi apa yang bisa Anda lakukan Yuk kita lakukan Sebenernya masalah alokasi Buat orang tua yang biasanya Suka kasih juang jajan anak Sekarang udah bisa nabung dong Oh atau makin banyak Karena anak jajan terus Tapi uang itu bisa digunakan juga Untuk menambah aktivitas Belajar mereka di luar Jam sekolah online Tapi masih dalam Belajar tapi dari rumah Begitu Nah itu bisa Anda lakukan Alokasi ke situ Untuk sekolah bagaimana Tentunya Tidak terlalu banyak kegiatan Sekarang Kita bisa alokasi dana Untuk yang lain Contohnya apa Membelikan kamera yang lebih stabil Latar belakang Gitu ya kan ya Kebayang gak sih Kalau latar belakang saya Ini belakang nih ya Kayak tadi tuh Coba keren gak kita punya Moderator Keren banget kan Ada mic Itu mic beneran Apa gak sih gambar Mic Main virtual background Gak punya virtual background Ada yang gratis di zoom Jadi sebenarnya Saya seding Lihat anak-anak bosan Lebih sedih lagi Melihat orang tua Yang makin Marah-marah Dalam artian Makin tidak akur Dengan Ayah bunda Makin bikin anak stres Ditambah lagi Mohon maaf Pendidik malas Pendidik malas Adalah malas senyum Males ngobrol Anak-anak itu Bisa banget Saya bahkan sekarang Mencari Saking Teknologi ini luar biasa Kadang-kadang Saya saking bosannya Itu daring Bayang Anda juga bosan Setiap hari Sampai lihat Ayo kita bikin teka-teki Semuanya dari Google Semua Saya bisa melakukan Sambil ngomong sama Anda Sambil ke tangan saya begini Misalnya Banyak deh Kita bisa main teka-teki Semua lihat Kalau Anda bisa Melakukan itu Itu Menurut saya Sangat Bermanfaat Tidak usahlah Kita berpikir terlalu banyak Mengenai kurikulum Dengan keterbatasan ini Supaya mereka bisa Dapat KKM aja Udah luar biasa Tapi motivasi itu Itu harus keluar Dari Cakra walah Yang Biasanya Bapak Ibu Pelajari Di Sebagai pendidik Begitu juga Dengan orang tua Apalagi yang bisa kita lakukan Untuk anak-anak Biar nggak bosan Ini kalau sudah dikasih tips ini Lalu Masih bulan ke bulan Tingkat kebosanan anak Masih tinggi Nanti saya salahin Orang tuanya Sama pendidiknya ini Jangan-jangan kurang senyum Meningkatkan motivasi Juga bisa kita lakukan Misalnya Dengan Ya tadi Misalnya Guyon ketawa Itu juga bisa sangat Mengeluarkan Hormon-hormon Yang Membuat anak-anak Merasa nyaman Dan bahagia Lucu deh Saya kemarin Ngerjain Staff saya Rapat Saya pikir Dia pikir penting Gitu pagi-pagi Ternyata cuman Urusannya cuman Ngebanyol Udah 10 menit Begitu balik lagi Karena mereka juga Sangat stress Semua Anak-anak Dewasa Rumah tangga Juga terancam Friksi Dikarenakan ruangan Yang tidak sehat Yang sangat Kita terkungkung Seperti itu Dan tidak bisa Melakukan hal-hal lain Lalu fasilitas Apa lagi Yang bisa kita lakukan Misalnya Sebagai Anda Orang tua Lakukan untuk Anak Kalau anaknya Misalnya Punya Gadgetnya Kecil Daripada nanti Pakai kacamata Nanti belikan Tablet yang lebih besar Punya uang sedikit Berikan Duduk Yang sekarang lagi Ngetrend apa itu Kacamata Anti-radiasi Anti-radiasi Luar biasa Belum lama Dengan Masker yang aman Sekarang masker Makin banyak Lalu juga Kacamata Habis ini Apa lagi Dan jangan Malas membuka Youtube Youtube itu Banyak gerakan Nari dan senam Tapi gak perlu Berdiri Ya kan Lalu Apalagi Mendorong anak Untuk rajin Membaca Juga penting Di akhir sekolah Misalnya kita minta Kalau kalian baca Ini bisa dapat Bonus point Ya Ibu kasih Ke kalian Pastinya sih Di antara Sepuluh murid Mungkin yang baca Hanya satu Tapi tidak apa-apa Begitu kita tahu Ada yang satu Dan kita bisa Memberikan gimmick Hadiah Dan beneran kita Kirimin Gitu ya Apalah namanya Anak-anak itu kan Senang hal-hal Yang kecil Dan tidak selalu Harus maram Tidak harus mahal Misalnya Berupa pena Dan sebagainya Tapi bener-bener dikirim Ke rumahnya Bayangin Luar biasa kan Biasanya anak-anak Cuman ngambil Yang lagi ngetrend di Instagram Ngambil materinya Di sekolah Sekolah itu udah kayak Wah Jalan gitu ya Halo apa kabar Itu juga salah satu Yang sekolah lakukan Supaya Anak-anak itu bisa tetap Senang Walaupun nanti Dijemput Sama orang tuanya Mengambil Nah ada beberapa juga Lokasi dimana itu Tidak memungkinkan Kita tetap bisa Memberikan mereka Perhatian itu Tidak perlu mahal Yang penting harus ada Niatnya Ya enggak Foto selfie Atau video aja Itu cuma ngabisin data Berapa kilo Byte Itu bisa langsung Kita kasih Halo Saya pun sering Seperti itu Jadi kalau misalnya Suka ada permintaan Wancara Karena wancara itu Terlalu apa ya Kadang-kadang lama Diskusinya Saya minta tolong Jurnalis Bisa enggak WA aja Mbak Lisi Untuk mengetik kembali Mungkin agak Membutuhkan waktu lama Apakah boleh Mbak Lisi Untuk voice noise Direkam Itu juga bisa Dia dapat berita Saya juga tidak terlalu Jadi itu namanya mutualisme Sudahkah kita memberikan Mutualisme kepada anak Dalam hal motivasi Kalau ada yang mau cerita Ada yang mau sharing Silahkan di kolom chat Nanti akan dibaca oleh moderator Lalu juga Kalau untuk orang tua Saya ingin sharing Tentang materi ini Ini juga lumayan Dan saya gunakan sekali Walaupun Kita disebut sebagai Pakar Tetap saja Kita di rumah ya Marah-marah juga Kesel juga Sama anak-anak Ini khusus untuk orang tua Mungkin tidak untuk pendidik Tapi untuk orang tua Kalau dipanapun Anda berada Pakai ini Selalu awasi Google Family Link Saya sedih sekali Anak-anak suka berkelit Ya 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 belajar Ternyata nonton Jadi di rumah kami Kami menggunakan yang namanya Aktivitas anak screen time Atau bisa digunakan Google Family Link Jadi dulu ini barang baru Tapi sekarang sudah biasa ini Dimana mereka itu Tidak bisa lagi Tidak bisa lagi Mengakses apapun Termasuk YouTube Dan sebagainya Mati Nyala Tapi tidak bisa bekerja Sama sekali Itu baik di laptop Dan itu pun juga di gadget Ini sudah ada Dari 5-6 tahun yang lalu Dan Bagusnya adalah Makin gampang Untuk mendapatkan Dan mengunduh Gratis pula Nah Untuk para orang tua Sebenarnya sudah Banyak Lalu juga untuk di luar Sekolah Biasanya Masih jam 1 Mereka selesai Sekolah Makan siang Anak-anak saya Mereka biasanya Boleh juga kita berikan Apps 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 dari Anak Indonesia Ini Pemiliknya adalah Pak Taru Ini ya Dia memiliki Software developer Dia buka Dia buat Permainan Apps Apps yang memang Dekat dengan Kultur Indonesia Oke Lalu apalagi Sosial media Tidak boleh Di bawah 13 tahun Ayo Tobat Banyak orang tua Yang suka bilang Anak saya Punya Sosial media Account sendiri Iya Usianya 3 tahun Tenang bu Saya yang jadi adminnya Tetap sama aja Kalo Kecuali anaknya Memang dapat Memang dapat Menafkahi Orang tua Dan keluarga Dengan endorsean ini Silahkan Itu wajib Karena itu masalah Tapi kalo engga Itu namanya Orang tua Yang kepo Satu saat Nanti Anaknya marah Kenapa Pengalaman Nah Kita kan orang tua Suka foto Lalu kita Kita post Di Facebook Social media Kita Nanti Kalo udah 13 16 tahun Bapak Ibu Lihat Tolong ya Mah Kenapa Di Dilihat Itu ada foto Saya Sekarang Seperti itu Selamat datang Itu adalah generasi Dan saya bukan Satu-satunya Sekarang mereka Semuanya Sangat Tau yang namanya Ini profesi saya Saya tidak Merasa nyaman Khususnya remaja Biasanya Tidak merasa nyaman Untuk ditampilkan Dan kita harus Menghargai Privasi mereka Juga Oke Tips terakhir ya Tips terakhir Dari saya Adalah Orang tua Sebagai Oh sebentar Orang tua Sebagai Orang tua Dan pendik Sebenarnya Sebagai sumber Utama pendukung Perkembangan Anak ini Tetap Harus Diutamakan Tidak Bisa Ini formula Ini yang Menjadi formula Dalam Dalam Kurikulum kita Kita tahu Bagaimana melatih Kognisi Bapak Ibu Sudah paham Betul Pentingnya Bahasa Pentingnya Makanya Anak-anak Perlu ada Pelajaran Just money Itu untuk Perkembangan Motorik Perkembangan Sensorik Dan Perkembangan Sosial Dan Emosi Di sini Orang tua Hijau Teacher Kuning Atau pendidik Dan juga Siswa Itu adalah Merah Apapun Itu Anda Kita adalah Satu Kesatuan Tidak bisa Tanpa Yang lain Walaupun Banyak Mama-mama Yang suka Marah-marah Dan Komplain Tetaplah Juga Orang tua Itu harus Hormat Kepada Guru Dikarenakan Guru Sebagai Perpanjangan Tangan Kita Di Dalam Lingkungan Sekolah Guru Terima Jangan Kita 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 Konsekuensi Terima Tapi kalau namanya tips dipraktikan tapi kebahagiaan dan motivasi tidak dirasakan itu berbeda banget. Dan itu tantangan sekali juga untuk Anda para pendidik. Sekarang nanti banyak pendidik yang habis ini senang bikin Youtube atau selfie. Karena dulunya cuma beken atau populer di kelas, sekarang kamera all the time. Sangat fasi sekali dengan dunia di era digital seperti ini. Bayangkan, berarti sudah mulai bisa yang namanya bikin video sendiri. Banyak guru-guru yang sudah saya lihat memproduksi video-video singkat ini. Karena capek mbak, kenapa? Nanya lagi, nanya lagi. Kok di kelas nggak nanya? Dia nanya lagi, nanya lagi. Udah saya kirimin aja deh bikin Youtube. Bikin Youtube sendiri ala-ala Bu Muniarsi ya. Muniarsi ya. Bikin aja sendiri capek soalnya. Jadi kalau besok mau ditanya lagi, lihat aja deh linknya. Belum lagi masalah kedisiplinan. Kalau dulu anak-anak bisa kelihatan. Berapa ekor yang nggak datang di kelas itu pasti kabur kemana. Sekarang banyak yang kabur kan Bu. Kerjaan kita kayak, kok belum ada sih di sini? Yang nggak, Budi, kan dah Ibu bilang jam 2 itu pelajaran PPKN. Kita telepon lagi mamanya. Mamanya, Bu bisa nggak tolong disiapkan? Kenapa? Saya juga pengalaman diteleponin para pendidik. Ayo anaknya, oh ya maaf, maaf. Jadinya bukannya kita fokus, tapi juga mensupervisi ini. Murid kita bukan cuma 20, 25 lagi. Ditambah orang tuanya. Untung-untung ada orang tuanya yang normal. Kalau orang tuanya yang jadi panjang, kan jadi capek. Beban Anda pastinya lebih capek dalam artian tertentu. Tapi kembali apapun ini, ini situasi yang kita rasakan sama-sama. Bukan hanya pendidik. Segala level ekonomi. Yang bawah, yang tengah, yang atas. Semua kena. Saya belum pernah melihat. Walaupun saya melihat ada industri yang mungkin diuntungkan. Kalau yang jualan masker, atau makanan, atau apalagi produk kesehatan, itu tiba-tiba melanglang, wuh, tinggi gitu ya. Bukan artinya tidak punya permasalahan. Ada juga sekarang, produksi tinggi ya. Tahun depan, karena semua orang sudah stok, nol gitu. Atau bahkan sedikit. Jadi sebenarnya meroda, berputar itu hanya kita perlu menjaga keseimbangan. Saya sebenarnya tidak memiliki banyak lagi tips. Tapi saya yakin banyak para narasumber juga sudah memberikan tips-tips nyata yang tadi kita dengar dari Pak Kelik juga. Bagaimana tips-tipsnya untuk anak-anak. Dari saya juga. Sekarang yang saya mau tanya adalah apakah Bapak Ibu sungguh bisa bahagia dalam menjalani masa pandemi ini. Karena anak itu adalah peniru yang ulung gitu. Kitanya stres, dia nyak stres juga. Asal kita bisa tenang dan stabil dalam masa ini, saya yakin tidak terlalu banyak yang perlu kita khawatirkan dalam masalah emosi anak gitu. Oke? Nah, saya mau kembalikan lagi nih kepada moderator kita. Oke. Baik, sudah cukup Kak Lizzie? Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Lizzie. Luar biasa tips-nya adalah dengan senyum. Iya, murah senyum ya. Itu ibadah itu juga ya. Mana ini senyumnya nih kemudian Bapak Ibu? Coba kita lihat dulu yuk. Kita senyum bareng-bareng ya. Satu sampai sepuluh ya. Dalam hitungan satu sampai sepuluh, moderator, panitia. Teman-teman, kita akan coba scroll nih. Halaman satu sampai lima ratus peserta nih ya. Yang nggak senyum, kita panggil namanya ya. Oke? Oke, boleh. Yuk. Oke ya. Mana senyumnya? Oke, kita panggil. Waduh, Pak Mongga. Senyumnya lebar sekali. Oke, dua. Tiga, silakan moderator. Salma Nabila ini tidak terlihat. Wah, ini ada Ibu Lasmini juga senyumnya manis sekali. Ini luar biasa. Bu Nuriyanti gimana? Oh, kelihatan. Enam. Tujuh. Ada Pak Muarifin. Bu Rianti. Bu Lisa ngeliatnya ke kiri dia. Dia lagi belajar ini. Lagi ngeliat ke kiri. Nih, tuh. Lagi liat ke layar nggak? Senyum. Akhirnya nengok. Oke. Delapan, sembilan ditahan. Ini ada Ibu Pingkan, Bu Dui. Ini para peserta kita itu cantik-cantik ya. Betul. Luar biasa. Bayangkan kalau pendidiknya ini seperti ini. Pak Herlambang. Akhirnya senyum juga dia. Oke. Terima kasih banyak kata senyumannya hari ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Dan juga nanti kita nantikan question answer dan sesi tanya jawab di akhir ya. Betul sekali. Terima kasih banyak Kak Lizy. Materi yang luar biasa. Jadi merasa ini juga. Apa namanya? Oh iya bener juga. Kayaknya aku kurang senyum nih sama keluarga. Jangan-jangan ini yang membuat semakin tidak nyaman di rumah misalnya kayak gitu. Jadi memang senyum itu gratis. Jadi jangan pelit-pelit lah saya senyum. Gitu ya Kak Lizy ya. Oke baik Insan Edukasi. Seperti yang Ari sampaikan tadi. Untuk yang ingin bertanya untuk Kak Lizy silahkan bisa dikirimkan pertanyaannya melalui kolom chat di aplikasi Zoom. Ataupun di aplikasi Youtube nanti untuk penanya yang terpilih nanti bisa kita berikan untuk bertanya langsung ke Kak Lizy. Kalau di Youtube nanti bisa Ari bacakan spesial ya Insan Edukasi. Baik sekarang saatnya yang mungkin sudah dinanti-nantikan sama Insan Edukasi. Quiznya kapan sih? Quiznya kapan? Nah ini adalah waktu untuk kita quiz. Jadi persiapkan materi ke radio edukasiannya. Di sudah belajar pastinya. Nanti Ari akan membacakan beberapa pertanyaan. Kalau yang tahu jawabannya silahkan langsung diklik jawabannya di kolom Zoom ataupun Youtube. Nanti tim panitnya sudah standby untuk memilih jawaban terbaik. Benar. Tercepat nanti akan mendapatkan hadiah dari radio edukasi. Waduh hadiahnya apa dulu nih? Wah. Kulkas? Biasanya kulkas, kompor, nasi, atau wajan tuh yang lagi rame tuh ngomongin soal wajan. Silahkan, silahkan. Baik. Dan oke. Ari mulai dari pertanyaan yang pertama. Insan Edukasi gimana? Sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Sudah standby ya? Siap ya? Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kuis sudah siap ya panitnya? Oke, baik. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama program yang menyiarkan berita-berita pendidikan di radio edukasi. Nama program tersebut apa? Oke, sekali lagi. Sebutkan nama program yang menyiarkan berita-berita pendidikan di radio edukasi. Oke. Waduh, yang jawab banyak sekali. Luar biasa. Banyak yang benar? Ada yang kurang tepat? Oke, sudah ada yang menjawab dengan tepat. Jawaban yang benar adalah bidik berita pendidikan. Nanti sudah dicatat sama Panetia untuk penanya yang jawab tercepat dan benar ya. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Wah pinter-pinter nih Insan Edukasi ternyata ya. Ini gampang nih. Kalau nggak tahu parah banget. Sebutkan dua saja nama penyiar radio edukasi. Oke. Sekali lagi. Sebutkan dua. Nama penyiar radio edukasi. Wow, oke. Ada yang menyebut Pak Hasan Habibie adalah penyiar radio edukasi. Pak Kapus nanti bisa ya. Ini ada yang. Oh, ada Ibu Ohrela Irma. Wah, oke. Ini banyak sekali yang menjawab. Ada yang benar? Oke. Sudah didapatkan pemenangnya ya teman-teman ya. Oke. Lanjut. Ini pertanyaan mudah juga. Kalau nggak bisa jawab kebangetan banget sih. Pertanyaan ketiga adalah. Dengan cara apakah Anda bisa mendengarkan program-program radio edukasi? Sekali lagi melalui apakah, aplikasikah atau apakah cara untuk mendengarkan radio edukasi itu pakai mana sih? Gimana sih caranya? Oke, betul. Lewat aplikasi radio edukasi dan streaming. Radioedukasi.camdikbud.go.id. Oke, betul. Sip, banyak banget jawaban yang betul. Wah, seneng ini. Nanti insan edukasi pintar-pintar soal keradio edukasiannya. Pengetahuannya luar biasa ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tanggal berapakah ulang tahun radio edukasi? Oke, silahkan dijawab. Tanggal berapakah radio edukasi? Sudah ada yang menjawab 27 Oktober? Sudah ada yang menjawab 25 Oktober? Tadi sudah ada yang menjawab 13 Oktober? Oke. Oke, masih menjawab 27 Oktober. Banyak sekali. Tapi tadi sudah ada yang menjawab 25 Oktober ya. Dan jawaban yang tepat, insan edukasi adalah 25 Oktober. Jadi 27 Oktober itu hanya perayaannya saja. Tapi untuk hari ulang tahunnya yang tepat adalah tanggal 25 Oktober. Selamat untuk yang tadi sudah menjawab 25 Oktober tercepat. Selamat nanti akan dikirim hadiahnya. Oke, sekarang ke pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini. Pertanyaannya cukup mudah juga. Sebutkan tagline radio edukasi. Silahkan dijawab. Wow, ini yang menjawab pertama ada Handika Prayugo. Ya, betul sekali. Cerdas, santun, dan menghibur. Baik. Sepertinya kita sudah mendapatkan 5 pemenang untuk kuis edisi kali ini. Selamat. Dan untuk yang belum beruntung, jangan khawatir. Nanti ada kesempatan selanjutnya. Dan kamu juga bisa mengikuti kuis yang ada di Instagramnya Radio Edukasi. Dicek aja, at radio underscore edukasi. Di sana ada banyak banget kuis yang bisa kamu ikuti. Dan hadiahnya juga tetap menarik ya. Yay, selamat untuk para pemenang. Dan saatnya kita melanjutkan kembali rangkaian program webinar interaktif di siang hari ini. Kita akan ke pembicara yang terakhir yang tentunya sudah dinantikan-nantikan sejak tadi pagi ya, Insan Edukasi. Dan sebelum kita mendengarkan pemaparan materinya, meskipun Ari yakin, hampir semua Insan Edukasi di sini sudah mengenal siapa pembicara yang satu ini. Malang melintang di televisi, di film, iklan, dan lain sebagainya. Tapi Ari tetap akan membacakan biar lebih afdol ya, Insan Edukasi. Baik, apakah Kak Syahnas sudah bergabung bersama kita? Selamat siang Kak Syahnas. Sudah. Hai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari, apa kabar? Waalaikumsalam. Nah ini dia Kak Syahnas, hak luar biasa. Apa kabarnya hari ini Kak Syahnas? Sehat ya? Oke, Insan Edukasi. Ya, sepertinya ada gangguan dengan. Halo Kak Syahnas, terdengar dengan jelas suara kami di sini? Oke. Terdengar. Baik. Insan Edukasi, seperti yang Ari sampaikan, Ari akan bacakan sedikit tentang profil singkat dari Kak Syahnas ya. Seperti yang kita ketahui, Kak Syahnas ini terkenal akan kiprahnya di dunia broadcasting, sebagai penyiar radio juga ternyata, penyiar TV, kemudian bintang iklan, spoker person perusahaan, dan juga menjadi duta PBB. Ada UNICEF, AIPEC, dan AILO juga. Penulis buku, pengajar sekolah komunikasi, pekerja sosial, dan wanita serta anak, serta organisasi di Ikatan Ahli Teknik Penyihatan dan Lingkungan Indonesia. Wow, darinya sibuk sekali ya. Buk banget tuh Pak. Mbak Syahnas. Hai. Hai, hai. Sengaja mau gangguin. Soalnya Bapak Ibu ini loh, kami ini dengan pandemik ini sudah tidak jumpa mungkin setahun ya. Mbak Syahnas ya, nanti kita jumpa setelah pandemik ya. Silahkan dilanjut. Baik, sekarang jumpanya lewat virtual dulu ya, Kak Lizzy ya. Oke. Dan Kak Syahnas ini luar biasa, selain seorang public figure, beliau juga aktif terutama di pendidikan anak. Dan nanti akan berbagi tipsnya untuk kita semua bagaimana sih cara mengatasi agar siswa atau anak-anak ini tidak kembali merasa bosan saat belajar di rumah saja. Gimana? Kak Syahnas sudah siap untuk menyampaikan materinya? Siap. Nah, silahkan slide-nya ditayangkan. Makasih, Ariks. Dan untuk semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para orang tua, para guru. Saya Syahnas Haq yang diminta sama Mbak Erma untuk memberikan sedikit pengalaman dan juga ilmu parenting. Semoga bisa membantu ya di situasi seperti ini. Slide-nya saya tunggu. Silahkan slide yang pertama. Halo untuk Ibu Siti Musliha, guru TK nih ya. Guru TK adalah guru yang lebih cepat masuk surga dibandingkan penyiar radio kayak Ari. Waduh. Kok bisa, Kak? Kenapa ya, Kak? Kakak selalu bagian. Ini adalah tiga putri kami dan putri kami ini adalah anak-anak kinestetik. Silahkan. Ini suami saya, Gilang. Gilang ini adalah orang yang sangat kinestetik. Itu sebabnya tiga putri kami adalah anak-anak kinestetik. PJJ, pembelajaran jarak jauh ini menjadi sebuah kendala yang luar biasa. Slide selanjutnya. Anak saya kebetulan memang sudah cukup besar saat ini slide selanjutnya. Di mana anak pertama saya, namanya Pru, itu dia sudah kuliah usianya 18 tahun. Minta slide selanjutnya. Minta slide selanjutnya. Minta slide selanjutnya. Maaf. Tidak ada ini yang nge-klik maaf slide-nya. Baik, Ari. Kalau misalnya Ari bisa mendengar, minta tolong sama teman yang nge-klik slide ya. Oke, baik. Ini sudah saya ingatkan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Anak saya yang pertama ini adalah dia atlet softball. Otomatis dia orang kinestetik. Anak kinestetik. Yang besar betul-betul sebagai kinestetik ya. Yang kedua adalah atlet ekosurian berkuda. Pastinya dia anak kinestetik. Yang bungsu, Mikel, Seniman, ya pastinya dia kinestetik ya. Jadi sisulung usianya 18 tahun, yang kedua usianya 17 tahun, dan yang bungsu 14 tahun. Dalam usia PJG seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Semangat. Yang paling penting mesti semangat. Silahkan slide selanjutnya. Ari minta tolong diingatkan. Ya, slide selanjutnya. Karena semangat itu termasuk adalah bagaimana anak-anak bisa membaca sesuatu yang baik. Mas Menteri Nadi Makarim itu sudah menjelaskan kepada kita semua, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, bahwa keterlibatan anak sepenuhnya baik secara karakter, literasi, dan numerasi pada aktivitas yang sedang dia lakukan. Jadi, sebenarnya ini adalah tentang sebelumnya, kita mesti tahu ya, literasi sama numerasi bukan calistum nih. Bapak, Ibu, Mas, Mbakku sayang, slide-nya belum. Aris, boleh minta tolong, Rick? Ya. Ini slide-nya sebelumnya, maaf sayang. Jamnya lapar pasti ya. Iya. Next lagi. Baiklah. Literasi itu adalah, literasi dan numerasi itu bukan calistung, Bapak, Ibu. Literasi itu adalah dia memahami bacaannya dan bagaimana dia bisa mengimplementasikan ke dalam kehidupan nyatanya. Numerasi itu, hitung. Tapi dia membuat perhitungan setiap langkahnya, sehingga dia bisa bertanggung jawab ke dalam kemampuan yang sedang dilakukan. Menjadi bosan, bisa jadi. PJJ itu kan manusia itu adalah makhluk yang adaptif. Bosan itu kalau misalnya menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya menjadi biasa. Kita mungkin kaget-kaget di awal, tapi sesudah kita memang terbiasa tahu dengan apa yang kita baca dan menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, membuat perhitungan dengan jam yang kita lakukan, maka seorang anak tetap terjaga antusiasnya. Kata siapa? Kata saya. Karena buat anak-anak kami, tiga anak kami ini adalah anak-anak. Walaupun yang sulung kuliah ya. Dan tidak, ini suaranya berbalik. Walaupun yang sulung itu kuliah, tetapi, dan dia tidak tinggal di Indonesia, tetapi menjadi PJJ atau kelas online atau daring. Itu tantangan yang luar biasa dan tidak nyaman sekali untuk anak-anak kinestetik. Tapi, kalau anak-anak kinestetik sepenuhnya, baik secara karakter, literasi, dan numerasi pada aktivitas yang dilakukan, percaya bahwa saya sudah mencoba dan membuktikan mereka kinestetik sekalipun. Kalau anak kami, yakin anak bunda dan ayah pun pasti bisa. Slide selanjutnya. Silahkan, Arik minta tolong sama masnya slide selanjutnya. Baik, manfaat sekolah itu apa sih? Manfaat sekolah, baik itu online maupun offline. Anak itu punya semangat kalau dia tahu, kalau dia tahu apa yang dia pelajarin itu, ada manfaat buat dirinya. Sama lah kayak kita misalnya belanja sesuatu ya. Kita akan beli sesuatu, kalau pertama, kalau kita emang sangat butuh, udah kebelet, kepepet, pasti semahal apapun kita beli karena kita butuh banget. Begitu ya. Nah, begitu juga dengan ilmu pengetahuan. Kalau dia merasa ilmu ini sesuatu yang dia butuhkan, maka dia akan mau melakukan apapun demi ilmu ini. Jadi, bagaimana caranya? Caranya adalah buat anak kepepet. Buat anak... Bahasanya begitu ya, jadi bikin anak kebelet sama ilmu pengetahuan. Anak sekolah bukan ingin lulus, tetapi anak sekolah memang dia pengen belajar itu. Banyak sekali orang yang titelnya itu panjang, tetapi mungkin dia tidak mencintai ilmu pengetahuan. Dan itu sebabnya kita bisa tahu bahwa orang itu pernah sekolah, tapi tidak pernah belajar. Kelihatan hasil akhirnya, implementasinya itu biasanya babak belur. Tidak sesuai, tidak walk the talk istilah kami ya. Jadi, yang diomongin sama yang dikerjain itu beda jauh. Slide selanjutnya. Oke, semangat. Gimana caranya memunculkan semangat? Sudah pegang ini saja ya. Saya menginginkan kalau di sini ada guru-guru, ayo ibu guru, bapak guru, Anda juga pastikan bagian menjadi seorang orang tua ya. Maka, dukung anak. Dan Anda mesti memberikan lingkungan yang nyaman. Sehat, fisik, dan pikiran. Saya tuh ingat, itu Seroja. Tahu nggak Seroja? Sehat, rohani, jasmani, Seroja. Kelihatan banget ya kalau saya orang tua, Seroja. Sehat, rohani. Yang beda banget kalau mau kepala lima, emang beda. Seroja, sehat, rohani, jasmani. Nah, jadi kalau misalnya tiga hal ini ada, anak pasti akan semangat. Ujungnya prestasi. Dan dia akan menemukan passionnya. Tolong dicatat, ibu, bapak, mas, gini, ilmu buat semuanya. Siapkan visual, auditory, kinesthetik. Oke? Visual, auditory, kinesthetik. Kalau gimana caranya kita tahu anak kita adalah visual? Tanda-tanda. Matanya dia nantangin. Udah, pasti dia visual. Bukan dia ngelawan. Akan tetapi memang dia menggunakan indera penglihatan, yaitu mata yang cernal informasi yang keluar dari bibir kita. Anak yang kalau lagi diomelin, matanya melotot kita, dia pasti visual. Oke ya? Nah, menghadapi anak visual supaya semangat kasih bacaan yang banyak. Karena anak visual kuat baca. Yang kedua, tipenya adalah anak auditory. Anak auditory, dia tidak suka menatap mata kita. Maka, dia kalau lagi kita ngomelin, maka dia sambil main handphone. Jangan sakit hati kalau punya buah hati yang kayak gitu. Karena dia tidak membutuhkan matanya untuk melihat kita. Tapi dia menggunakan bibir kita. Makanya kelihatannya dia pelongos-pelongos. Nah, kalau radio itu, ya Ari ya, orang yang suka dengerin radio itu lebih kurang. Tapi ujian teorinya jelek. Itu anak kinestetik. Jadi bagaimana membuat anak kinestetik itu semangat? Untuk membuat anak kinestetik semangat adalah praktek. Tadi kan guru-guru sudah punya ilmu ya, bagaimana membuat video-video. Tadi ya, Kak Lizzie sudah mengatakan begitu. Benar. Karena anak kinestetik itu sangat suka dengan nonton video. Anak kinestetik tidak suka baca novel. Anak kinestetik suka nonton film. Jadi temukan cara profiling, modeling anak belajar. Lain ladang, lain ilalang. Lain tipe anak belajar, lain cara memahaminya. Kalau di UNICEF itu istilahnya adalah open your children. Open up. Jadi tidak ada anak yang... Tuhan itu tidak pernah salah membuat manusia atau menciptakan manusia yang dititipkan di rahim kita, Bapak Ibu. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada kita orang dewasa yang belum tahu cara kunci ngebuka kehebatan anak kita. Jadi kalau kita semangat membuka kunci itu, saya yakin. Semua anak bersinar. Semua anak berprestasi. Begitu ya. Silakan slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya. Mas, slide selanjutnya. Teri, minta tolong sama masnya slide selanjutnya. Teri. Mas. Mas Aji, sudah. Sudah saya ganti slide-nya. Oh, enggak perlu. Baiklah. Kalau begitu mungkin ada masalah di sana. Jadi intinya semua akan bisa membuat kita menjadi bersemangat. Kalau apa? Kalau Anda sebagai orang tua atau Anda sebagai pendidik yakin dulu bahwa anak ini anak istimewa. Anak ini walaupun di situasi yang sulit seperti saat ini. Saat ini kan termasuk tidak ada yang menyakakan bahwa akan ada pandemi. Bahwa akan ada situasi yang membuat anak online. Bahwa ternyata ini sebuah situasi untuk anak yang social person atau membutuhkan teman-temannya untuk dia merasa hidup. Sekarang dia tidak bisa berdekatan. Dan itu menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Ari, ini tidak bisa dibuka slide-nya? Ari? Slide-nya saya berikutnya yang sikapanan. Kalau misalnya di sini tidak bisa terlihat. Ari, apa aku kembalikan saja? Kita buka ke sesi tanya-jawab. Nanti saya akan menjawab di pertanyaan karena slide-nya di sini enggak kelihatan sama sekali. Silahkan Ari, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Syanas. Luar biasa. Ini ada Ibu Lasmi ya. Ibu Lasmi ini dari SMP. Bacain, Rik, tolong. Oke, dari SMPN 12 BPN. Kak Syanas, bagaimana cara mengajar anak dari, sebentar, mana tadi pertanyaannya? Bagaimana cara mengajar anak dari berbagai tipe model yang mempunyai perbedaan keistimewaan? Jadi anaknya beda-beda itu gimana caranya, Kak? Tadi sudah disampaikan bahwa kalau misalnya dia anak visual, maka yang kita lakukan adalah suruh dia banyak baca buku saja. Ingat ya, bunda, ayah, bapak, ibu, guru, kita itu adalah lima tahun dari sekarang adalah tergantung apa yang kita baca dan dengan siapa kita berdiskusi. Jadi untuk anak visual, how to handle atau cara menanganinya mudah, suruh dia banyak membaca buku. Dengan dia banyak membaca buku, maka dia langsung mudah untuk mencerna. Karena anak ini dia mampu sekali mengupas diksi. Untuk anak yang auditory, dia nggak bisa baca buku, kan? Susah. Dikasih apa juga lagi PJJ ini susah. Maka yang mesti dilakukan adalah anak ini mesti berteman sama temannya yang cewek. Paham ya Bu, Bu Laksmi? Karena saya mungkin tipenya begitu. Dulu ya, saya waktu sekolah mungkin gurunya tuh bingung. Saya nggak nangkep. Tapi saya itu lebih ngerti kalau teman saya yang ngejelasin. Betul ya? Nah itu adalah orang yang tipenya auditory. Nah kalau yang kinestetik, tadi sudah sempat saya mendengar bahwa banyak sekali guru-guru yang melakukan terobosan yang luar biasa. Di mana dibikin video-video. Nah Re, ini kan radiomu itu kan adalah radio pendidikan. Kamu pakai karena itu sangat membantu sekali untuk anak-anak auditory di masa pandemi seperti ini. Nah apalagi yang ada di pelosok-pelosok seperti itu. Maka radio pendidikan ini yang akan membantu anak memahami pelajarannya. Tapi tentu dengan model yang sangat menarik dan menyenangkan ya Rik ya. Iya, sesuai tagline-nya radio edukasi dong. Iya, tetap menghibur. Betul. Kuncinya apa Rik? Menghibur. Menghibur kan ya Rik ya. Nah betul, karena menghibur, rejeki radiomu jalan. Rejeki pengetahuan di kepala anak pun jadi lancar. Begitu Rik. Nah Bu Lasmi udah ya terjawab ya. Jadi pertama kuncinya ingat Bu, profiling. Anak kita profiling. Kukurnya mudah dibaca secara fisik. Kelihatan dia menggunakan indera mana. Begitu. Kalau anak kinestetik itu anak yang kecilnya kayak belatung nangka. Gak bisa diem. Nah, anak yang suka mecahin gelas piring. Kalau dibawa ke tetangga, aduh malu cangkir pecah disenggol sama anak kita. Itu anak kinestetik. Dan tau kah Anda bahwa ternyata anak kinestetik memang anak yang kalau nempel pelajarannya itu, dia mesti praktek sendiri. Begitu ya. Dia mesti praktek sendiri. Karena dia gak bisa membaca, dia gak ngerti. Dijelasin di telinga juga, dia gak ngerti. Maka dia mesti praktek sendiri. Biasanya anak kinestetik ujian teorinya itu jeblok remedial. Tapi pada saat ujian prakteknya lulus cum laude. Oh, ada kunci ya untuk para guru disini. Rik, punten minta waktu sebentar. Tau, saya itu ngobrol sama dokter yang mempelajari tentang kecerdasan ahli otak mengatakan gini. Plastisitas. Tolong dicatat ya, ibu, bapak, bunda, ayah. Plastisitas. Dicatat dari, ini buat kamu pas siaran. Plastisitas itu Rik, otak berkembang jika belajar. Otak berkembang jika belajar. Kalau yang tadi audiotori, kalau misalnya mau ngejelasin ini. Kalau saya kan anak lapangannya orang lapangan. Kalau orang lapangan kan ngomongnya langsung how to ya. Jadi saya nanti kalau gak alup bisanya cuma teori mulu lunas. Jadi langsung prakteknya. Kalau anak kita audiotori, maka kalau ngejelasin di telinga kanan ya. Telinga kanan, jangan salah daun telinga. Karena pusat bahasa itu ada di otak kiri. Masuknya dari telinga kanan. Nangkep, Rik. Itu sebabnya kalau bayi itu beragama Islam kan mesti di azan sama di komat gitu ya. Itu kan kanan ya. Nah itu karena pusat bahasa di otak manusia ada di otak kiri. Masuknya dari telinga kanan. Kan silang dia. Jadi kalau ngejelasin atau apa jangan salah duduk. Duduknya tontonnya di sebelah kiri. Salah daun telinga, Mak. Di sebelah sini. Begitu. Baik. Ya. Siapa lagi Rik? Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi ada yang nanya. Tadi lupa namanya siapa. Ibu. Pokoknya dari Godean. Bertanya. Ini ada punya anak yang tipikalnya nunda-nunda. Ini ada tugas hari Senin sampai Sabtu. Tapi dikerjainnya SKS hari Minggu. Ini gimana nih ngatasinnya Kak Sanas. Iya. Baik. Sistem kebut semalam ya. SKS begitu ya. Ada dua kemungkinannya. Satu. Membuat anak menjadi tahu gercep ya. Kerja cepat dengan durasi waktu kepepek gitu kan ya. Tapi masalah yang lain adalah menjadi sebuah adab kebiasaan jelek. Kalau dia menunda akhirnya dia suka kehilangan chance. Atau kesempatan. Karena apa? Suka ngegampangin tipiknya. Nah itu yang mesti dilatih. Atau ibu mesti tahu. Anak kita yang tipe apa? Emang dia tipe yang. Kan ada anak yang begitu kan? Kalau injury time. Makanya dia lebih berapi-api. Fire gitu ya. Tetapi kalau misalnya waktunya masih lama. Atau gak lah. Apa? Leha-leha dulu. Ongkang-ongkang kaki lah gitu ya. Nah. Jadi. Perhatikan. Anaknya memang tipenya memang seperti yang mana. Kalau memang dia tipenya senang yang kepepet. Taukah Anda itu anak kreatif? Oh. Malas kreatif ya? Iya Ari. Jadi. Janganlah pernah bangga. Ibu bapak guru. Kalau murid Anda itu pintar. Karena. Ini adalah sebuah penelitian dari Kemendikbud. Dari tempat Anda. Ini. Pintar itu letaknya cuman segini. Sementara kreatif itu jauh melampauinya, Ri. Begitu loh. Betul gak? Banggalah punya anak yang kreatif. Banggalah punya murid yang kreatif. Aku mau nanya sama Ari. Ri. Maaf ya. Maaf ya. Maaf. 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 Nyontek kreatif gak, Ri? Tergantung konteksnya sih. Tapi biasanya. Udah. Jangan. Aku gak nanya esai. Aku nanya langsung. Jawab cepat. Itu sama esai. Kreatif. Kreatif, kreatif. Kreatif. Oke. Kalau dia gak kreatif, dia cepet ketahuan. Betul apa? Iya bener. Ngomotinya gak jago berarti. Iya. Nanti ditaruh lah di balik baju. Di sepatu. Di ipunuknya dimana. Begitu ya. Oke. Oke. Tapi salah kan. Tapi salah kan. Betul. Kreatif yang salah. Begitu ya. Maaf ya. Maaf. Maaf. Bapak Ibu maaf. Jangan marah. Maaf. Maaf. Selingkuh kreatif gak? Waduh. Yang udah punya pasangan nih. Boleh jawab. Kreatif sekali. Biar aman. Betul. Kenapa? Kalau dia gak kreatif pasti cepet ketahuan. Betul ya. Betul ya. Oke. Sekarang. Di. Bapak Ibu lihat ke layar yang betul. Ini otak kecerdasan manusia. Kalau misalnya hanya pintar. Hanya pintar saja. Itu cara kerjanya otak kiri. Otak kiri itu kerjanya adalah menghafal pandai. Yang dikerjain di belahan kiri. Antara otak kiri sama limbik kiri. Oke. Yang kanan itu. Yang kanan itu. Isinya adalah inovasi kreatifitas. Bawahnya itu adalah interpersonal bagaimana menjaga hubungan. Now we do understand. Kenapa anak semakin pintar. Temannya sedikit. Betul gak Rick? Bener banget. Jadinya nerd gitu ya. Yes. Sementara anak yang kreatif. Ya Allah nilainya malah seada-adanya begitu ya. Tapi temannya banyak. Dan pada saat kita usia yang sudah mateng. Mateng menjelang uzur. Kita sekarang memahami bahwa mendapat pekerjaan tidak melulu. Karena otak kita pintar. Betul gak? Tetapi karena kita kreatif. Dan kita tahu bagaimana menjaga hubungan dengan orang lain. Karena dengan pertemanan dapur masih ngebul. Begitu kan? Oke ya. Nah itu yang menyebabkan kita juga tahu bahwa aktivitas dan menjaga hubungan. Nah balik lagi ya ke anak-anak yang tadi ya. Yang suka menunda pekerjaan. Anak yang suka menunda pekerjaan itu dia punya kadang-kadang memang darahnya bergejolak kalau memiliki waktu yang kepepet. Namanya the power of kepepet. Ada tipe anak yang begitu. Dan itu adalah anak-anak yang kreatif. The power of kepepet. Kayak gini Ri. Ari kamu bisa loncat tembok 2 meter gak Ri? Gak bisa. Iya gak bisa ya. Tapi kalau di belakangmu, petismu mau digigit sama road dweller ada 10 ekor, herder ada 7 ekor. Itu tembok keloncat gak Ri? Keloncat banget. Gampang malah. Itu kreatif Ri. Nangkep ya maksudnya ya. Nangkep ya maksudnya ya. Nah jangan-jangan. Jadi gini. Kembali lagi ke pertanyaan tadi Ibu. Dengan injury time, dengan waktu yang kepepet, dia jadi hebat apa gak hasilnya? Kalau misalnya ternyata dia hebat, Bapak Ibu tenang, biarin. Emang itu caranya dia. Tapi kalau ternyata udah lah waktunya kepepet, hasilnya apa adanya dan seadanya, ubah. Seperti itu. Iya sih. Thank you Kak Sianas. Tapi emang terkadang kepepet kayak waktu misalnya lagi kuliah gitu, kalau tugas belum kepepet itu otak kayak belum cair ngerjainnya kayak. Ya itu kamu Ri. Kamu ngomongin diri kamu sendiri. Oke thank you Kak Sianas. Ini waktunya sudah selesai untuk sesi kali ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Insan Edukasi. Baik, baik. Nanti dipersilakan untuk yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Bisa untuk Kak Sianas, Kak Lizy, Bu Irma, atau Kak Hasan, atau Kak Klik. Nanti bisa diaktifkan kameranya yang diperpilih ya. Pertanyaannya banyaknya ke Kak Lizy aja, karena dia jagonya memahami kejiwaan anak. Oke, karena memang ini pertanyaan pertama dari, untuk Kak Lizy sih yang akan disampaikan. Ada dari, ini Bapak atau Ibu ya, Samriasi, SS SPD. Apakah masih online? Bisa langsung disampaikan ke Kak Lizy atau Ari bacakan saja ya? Iya bacain aja Ri. Bacain aja ya. Oke baik, ini untuk Kak Lizy pertanyaannya adalah, kalau sumber utama yang mendukung BDR adalah orang tua, bagaimana kalau orang tua sendirian mengalami stres akibat BDR yang terlalu lama? Bagaimana cara mengatasi stresnya? Ini kayak video yang viral beberapa waktu yang lalu ya. Ada seorang ibu ngajari anaknya Pancasila aja sampai emosi banget itu. Oke, bagaimana nih Kak Lizy? Apakah masih bergabung bersama kita? Cek. Lizy masih off. Masih off ya. Halo Kak Lizy. Oh. Perlu saya ulang pertanyaannya atau gimana Kak Lizy? Oh masih di mute ya. Halo, apa kabar? Kauan deh. Ini pertanyaannya perlu aku ulang gak Kak? Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sam Riasi. Pertanyaannya adalah, kalau sumber utama yang mendukung BDR itu orang tua, nah orang tuanya nih malah yang stres. Gimana nih Kak Lizy? Gimana sebenarnya semua kalau sumber belajar BDR itu satu dari orang. Memang sekarang ini dikembalikan lagi kepada orang tua sebagai, biasa kan orang tua cuma titip anak di sekolah ya. Tapi orang tua yang bermasalah menurut saya justru masa pandemik ini adalah masa uji dan masa tes. Kalau kita punya kedekatan, punya dalam artian manajemen di rumah itu baik, harusnya tidak terlalu banyak friksi dengan anak, dan merasa totalitas ibarat kewalahan begitu dalam menemani anak di rumah. Biasanya banyak wanita-wanita yang sudah punya manajemen waktu yang baik. Baik ada ibunya atau saat ibunya bekerja, mereka sudah tahu kalau ibunya misalnya sedang online meeting dan sebagainya bekerja, anak juga melakukan tanggung jawabnya masing-masing, dalam artian manajemen dalam rumah tangga itu sudah solid, harusnya tidak terlalu menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah, ini adalah indikasi bahwa selama masa pandemik ini, ke mana orang tua dalam masalah manajemen waktu di rumah. Mohon maaf Bapak Ibu, patuk, bukan COVID ya. Ya begitu, bagaimana? Sudah cukup kak? Sudah itu. Nah orang tuanya harus bagaimana? Ya harus dimulai dari diri sendiri untuk mulai manajemen waktu yang baik. Dan itu butuh waktu, nggak mudah. Kalau mau dikasih tips banyak sih gitu ya, tapi sesungguhnya saya yakin, Mbak Shana sudah bagi tips, tadi Narasumber yang lain sudah bagi tips, saya juga sudah bagi tips, masalah waktu itu, ini masalah willingness sih, masalah mau apa enggak. Itu dia, kuncinya bukan bisa atau enggak, tapi mau atau enggak gitu ya kak ya. All right. Kemudian, mumpung masih ada Kak Lizini, Insan Edukasi yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan silahkan acungkan tangannya, secara virtual tentu saja, nanti bisa langsung bertanya, sebelum nanti, karena Kak Lizini akan cabut duluan ini ya, Lizini. Mohon maaf Bapak Ibu, ya maklum 4 jam sudah lebih dulu dibanding. Sudah sore di sana ya. Oke, ada Wahyu Nugraha yang sudah, ada Pak Muarifin. Baik, ini saya capcip-capcip. Oke, silahkan Pak Wahyu Nugraha, bisa dinyalakan mikrofonnya, untuk bertanya langsung kepada Kak Lizini. Halo Pak Wahyu. Baik. Ya, halo. Bismillah. Oh, saya dari kota Tangerang. Halo Pak Wahyu dari Tangerang, silahkan pertanyaannya, Pak. Ya, bismillahirrohmanirrohim. Saya langsung saja ke Kak Lizi ya. Silahkan Pak Wahyu. Oh iya, Ibu sehat, Bu. Sehat. Mdolillah. Ibu, gini loh, aku kan guru sama, kebanyakan jatuhnya dalam PJJ tersebut, atau kegiatan belajar mengajar, Bu, namanya di pandemi ini kan banyak terjadi faktor kekurangan, Bu ya. Nah, bagi anak yang normal atau di atas normal seperti apa, Bu, itu kan masuk juga dalam bimbingan konseling. Dan konseling itu masuk ada yang anak pintar, dan anak ada yang dengan seribu maaf atau maaf-maaf kurang gitu, Bu ya. Nah, yang saya praktekan, Bu, dalam kegiatan PJJ, yang waktu dulu ada binatwilayah, Bu ya, binwil yang disebut, saya mengatasi anak konseling, Bu, yang nggak tahu kekurangannya itu dalam kejiwaan, Bu, itu anak tiap pagi tidak mau belajar, nggak tahunya dia suka berendam di ember, Bu, pakai air. Sedangkan, iya benar, serius, aku ada fotonya. Nah, sedangkan, saya sudah ngomong dengan keluarganya, kami pun dari pihak guru sudah menghampiri ke rumahnya. Mungkin yang disebut dengan konseling itu kan bukan anak pintar aja, Bu ya, bimbingan konseling. Nah, sedangkan selama ini dalam PJJ, dan kemarin terakhir PTS, Bu, si anak itu tidak mengerjakan apa-apa, Bu. Tapi kan dengan kami adanya tuntutan dalam rapot, Bu, eh, rapot, kami kan harus mengasih nilai, walaupun bukan di bawah KKM. Harus mengasih nilai juga. Gimana pendapat dari Ibu? Mohon bantuan untuk anak bimbingan konseling, Bu. Pak Wayu, Pak Wayu pendidik di mata pelajaran atau wali kelas, dan bagaimana, Pak? Pak, saya mata pelajaran, saya di bidang PAI. Kelas? Saya 1-6. 1-6, dan anak ini usia? Maksud saya usianya atau kelas berapa? Oh, kelas 3, Bu. Oh, kelas 3. Baik. Oke. Pak, yang Bapak sudah lakukan itu adalah identifikasi masalah. Jadi bagus ya, Pak. Rasanya kok suka berendam ya. Udah berendam. Kalau berendam di air, masih wajar, Pak. Saya tadi mikirnya Bapak bilang berendam ada airnya. Kalau berendam nggak di air itu isinya apa ya? Masa saya tawa. Benar, saya mikirnya juga kalau berendam di air ya. Berendam, lalu yang paling mengejutkan adalah masalah motivasi dan nilai. Berarti anak kelas 3, kalau kelas 3 ini ya menurut saya Bapak perlu menghubungi orang tua. Tolong diminta surat khusus ya. Untuk menghubungi orang tua. Ada juga surat dari, kalau bisa langsung dari kepala sekolah. Karena masalah ini kadang-kadang masalah nilai. Kalau kita biarkan saja, jarang ada solusinya. Pengantar dari kepala sekolah, Bapak hubungi, kalau tidak bisa datang, daring gitu ya. Tapi kalau daring memang tidak seperti sama. Tapi kalau saya rasa, kalau dalam Bapak datang sendiri saja, mungkin bisa sih. Atau mengundang orang tua untuk datang ke sekolah. Silahkan bicara, Pak, mengenai masalah naasnya. Ini report ini. Setidaknya dari Bapak sudah memberikan informasi, bagaimana setelahnya tidak ada rasa beban lagi begitu. Tapi kewajiban Bapak adalah untuk memberikan informasi mengenai hal ini yang sangat memprihatinkan. Tidak diberitahu kita salah. Diberitahu tidak mau berubah, iya, itu namanya, apa ya Mbak Sianas ya, namanya, Buah Simalakama. Nah, itu dia. Tapi kalau kita sendiri, setuju ya Mbak Sianas, kitanya harus benar gitu ya kan ya. Kita mengontrol diri kita, kalau orang lain itu nanti urusannya. Tepakat. Ya, aku sih, aku sih, ya, aku sih sudah bina wil, Bu. Sudah, aku sudah bina wilayah ke rumahnya, sudah ngobrol dengan orang tuanya. Gak taunya itu anak, tidurnya pun harus membasahi air dulu, Bu. Harus dibasahi di badannya, semua bajunya harus dibasahi. Ketika mau belajar, dia dalam keadaan basah, saya bingung. Jadinya saya main-main air dong, berdua abadiyah, Bu. Itu, saya bingung. Nah, kenapa nih, kalau menurut saya ya, karena ini masalahnya kompleks, ingat Bapak Wahyu, Bapak adalah pendidik. Tugas Bapak adalah mendidik di dalam inkumen sekolah. Benar ya, Pak Wahyu ya? Betul, betul. Memang tanggung jawab Bapak adalah fokus kepada rapot. benar yang dilaku, saya yakin Mbak Sianas juga pasti punya ada murid-murid yang aneh gitu ya Mbak. Kayaknya kita grr. Gitu ya Mbak. Mau apa-apa gitu. Karena kalau kita melakukan ini tanpa konsen dan izin, menjadi keren yang berpada kita. Jadi jangan lupa para pendidik, kita ingin melakukan intervensi baik bentuk konseling, sekadar amatama, dan sebagainya. Selalu lindungi diri Anda, karena memang kita tidak pernah tahu bagaimana respon dan kondisi di rumah. begitu. Kita boleh sayang, kita boleh empati, tapi juga jangan sampai mencelakakan diri kita dan juga apalagi nama sekolah. Baik, cukup ya Pak Wahyu? Terima kasih. Cukup. Oke, cukup. Kita beri kesempatan selanjutnya untuk Pak Mu'arifin. Silahkan diaktifkan mikrofonnya. Baik. Silahkan Pak Mu'arifin. Ya, terima kasih Kak. Halo Kak Lizzie. Halo. Senang bisa langsung interaktif dengan Ibu. Ini Ibu, saya sendiri posisinya adalah seorang guru, seorang pendidik, yang diisi lain juga memiliki anak sendiri yang juga melaksanakan BDR. Nah, ini bagaimana manajemen waktunya, kita di pagi hari sampai mungkin jam setengah tiga, jam empat berada di sekolahan, mendampingi anak-anak didik kita BDR. Tapi diisi lain, di rumah, anak kita sendiri juga melaksanakan BDR yang juga harus bergampingan. Maka ada sebuah buyonan yang dipelesetkan dari daring menjadi dating nanti, menjadi darah tiga akhirnya. Nah, ini bagaimana manajemen waktunya. Apalagi kami berdua, saya dengan istri juga sama-sama mengajar, yang juga pulang mungkin sampai jam setengah tiga, sampai jam setengah empat sore. Terima kasih, Kak Lizzie. Terima kasih pertanyaannya. Jangan salah para pendidik, para bapak ibu bekerja. Mbak Shana, sama saya, kita kerja sampai jam berapa ya, Mbak? Bahkan tidak normal kadang-kadang jamnya ya. Tapi bukan berarti, artinya menjadi alasan ketika kita bekerja, tidak ada waktu. Mohon maaf. Satu, tadi sudah saya katakan, Pak Riven, mungkin tadi di dalam paparan satu adalah, jangan lupa, anak selesai jam berapa, Pak? Biasanya jam satu kan? Jam dua belas, jam satu, lalu untuk mengerjakan beberapa PR, butuh berapa? Satu jam ya. Biasanya kalau mereka bilang, butuh berapa jam, dua jam, Anda potong 50%. Karena biasanya 50%-nya itu untuk main ya. Pak, ibu, salah satu untuk supervisinya adalah, sudah saya katakan, banyak aplikasi Google Family, ada screen time. Bisa diunduh, singkat, mudah, gampang sekali, dan gratis untuk yang namanya screen lock. Karena kalau Anda merasa tidak was-was di rumah, banyak sekali orang tua yang merasa bahwa, kalau anaknya kelamaan di rumah, eh malah iseng buka yang aneh-aneh, atau tidak buka yang aneh-aneh, tapi menuju yang kesana tanpa sengaja. Bukan berarti artinya mereka sengaja. Tetap saja, itu juga ada masalah kecanduan. Jadi saya sudah katakan juga kepada anak-anak putri saya juga, di gadget itu, ya namanya kecanduan itu, contoh, bilang, eh Dek kamu sudah kecanduan, kenapa? Marah-marah nggak kamu? Kalau ayah panggil sama bunda. Kok sebelum pandemi kamu lebih mau diajak klonan gitu ya sama ayah bunda, sekarang kenapa enggak? Contoh. Plus online ya, klon. Anakteristiknya. Jadi langsung diem dia. Nah, itu dia. Jadi dipotong jamnya, bukan diambil. Artinya Bapak ketika kerja, sudah bisa dibikin jadwal, jam 2 itu mati. Oke. Jadi dia mau buka apapun juga, tidak bisa. Tetap bisa, tapi enggak. Kemungkinan besar akan ada. Itu satu. Setidaknya kita tarik dari gadget. Nah, atau laptop. Lalu bagaimana yang lainnya? Nah, kita selalu persiapkan jadwal seminggu ini. Contohnya, saya memberikan aktivitas itu, kalau Anda lihat, apa itu puzzle ya, yang lagi ngetrend gitu ya, saya enggak kasih yang cuma 50, kasih seribu gitu, yang bisa buat main satu bulan. Jadi kita langsung kasih 2 jam. Nah, ketika 2 jam itu, mereka mau santai, tapi mereka ada yang melukis, ada yang apa. Kita sudah pakai waktunya, terus kita minta mereka foto. Kita orang di rumah. Jadi kita tahu bahwa kita, Dek, saya lukis. Iya, iya, iya. Enggak selesai-selesai. 2 minggu. Ada apa ya? Kita minta tolong, progres, report. Tolong. Itu salah satunya, yang bisa membantu Bapak, sampai setidaknya jam 5 ya, selesai ya. Jam 4 gitu. Gini Kak Lizzy, kebetulan anak saya di kelas 2 masih, jadi butuh pendampingan banget, di rumahnya sama kakek nenek, yang maaf secara pengetahuan, mengoperasikannya gadget, juga belum begitu mahir. Jadi ketika kita pulang, langsung ditodong. Ayah, Ibu, tolong ini langsung harus dikerjakan, karena ditunggu Bapak Ibu Guru, jam ini harus dikumpulkan. Nah, itu kadang sudah pulang, agak capek. Kemudian diminta anak untuk mengerjakan, kemudian waktunya itu harus sekian dikumpulkan. Kadang itu memunculkan stress tersendiri bagi kami, orang tua. Pak Moorifin, berarti selama ini anaknya itu di sekolah yang sama sama Bapak, atau sama ibunya? Beda. Ini maksudnya beda. Tidak satu sekolah dengan saya. Biasanya anaknya di sekolah mana, yang sama ibunya? Malah beda lagi. Jadi ini masih sudah beda kecamatan. Saya di kecamatan A, si anak di kecamatan B, yang satu desa dengan saya. Jadi Bapak, Ibu, anak beda lingkungan ya? Beda semua. Cuman sekarang anak di rumah tidak ada yang mengawasi? Iya, sama kakek neneknya. Itu masalahnya, parentingnya jadi rada-rada rancu nih Kak. Baiklah, kalau gitu jawaban saya yang pamungkas terakhir adalah berarti ada masalah hubungan dan kepercayaan itu dengan mertua. Atau dengan arong tua ya? Jadi yang perlu dibetulkan adalah sekarang orang di rumah. Kebetulan bukan ART, tapi adalah arong tua atau mertua. Nah loh, itu Mbak Sianas pakar. Dia kan beritahu bagaimana caranya komunikasi secara efektif dan asertif ya Mbak. untuk terlihat santun ya? Iya, iya, iya. Tapi juga punya, apa namanya, kita punya keyakinan yang teguh. Mana ini orangnya? Pak Moderator nih, hilang nih Mbak Sianas. Ada, ada. Nah itu dia. Jadi berusaha ya Pak Mbak Sianas. Biasa anak aman di sekolah, begitu anak di rumah sekarang ya, sama orang tua. Nah di situ manajemen waktu itu kan jadi berantakan. Nah bagaimana nih ngomong sama orang tua atau mertua untuk tolong dijaga, dilihati PR-nya gitu. Baik Pak Arifin, kalau saya sih mikirnya begini Pak, Pak Muarifin, ada yang mesti dikorbanin gitu ya. Kalau memang ternyata tidak bisa multitasker, tidak bisa mengerjakan semuanya dan punya masalah atas, bisa satu komando dengan mertua atau orang tua, seperti kali Zita disampaikan, ada yang mesti dikorbankan. Misalnya memindahkan anak di sekolah yang sama, sehingga memantauannya lebih mudah. Atau yang kedua, semudah itu gitu ya. Atau memang ibu terpaksa udah gak bisa jadi guru lagi gitu kan. Menjadi, kalau memang tidak yakin dengan pengasuhan mertua atau orang tua, jadi ya akhirnya ibu kayaknya mesti gak bisa ngajar jadi guru tapi buka les di rumah lah Pak. Gitu orang. Jadi, kalau ini ngasih gimmick bonus buat orang tua, kalau orang tua berhasil nemenin cucunya belajar, kira-kira gimana gimmick bonus? Ajak jalan-jalan, makan di luar. Ini sebetulnya orang tuanya Pak Mu'arifin atau orang tuanya istri? Berbarengan. Karena bahannya beda-beda kampung, malas di satu desa gitu. Kadang paginya di rumah mertua, ketika sudah setelah duhur itu, pulang ke rumah ibu bapak saya. Iya. Kelas 2 SG bukan? Iya, kelas 2. Oke, jadi kalau buat saya sih, kalau memang tidak yakin bisa satu komando antara rumah mertua atau rumah orang tua, memang ada yang mesti dikorbankan Pak. Begitulah. Kalau enggak. Tapi kalau memang bisa multitasking semuanya bisa dikerjakan, silahkan dikerjakan. Tapi kalau misalnya anak, memang begini Pak Mu'arifin, kita mesti mengakui, banyak orang yang siap ya, banyak orang yang siap menikah, tapi enggak siap jadi orang tua. Setuju ya? Dan banyak guru yang sangat, banyak guru, banyak guru itu yang baik banget. Guru hebat, luar biasa sama muridnya. Tapi sama anak kandungnya sendiri, galaknya luar biasa. Itu, itu memang. Ini curhatan hati, Kak. Iya. Mungkin juga mewakili, mewakili teman-teman di luar sana, Mbak Ibu guru lain yang perlu terkesempatan. Jadi kalau misalnya Pak Mu'arifin nanya, normal enggak Nas? Normal Pak, namanya juga manusia. Normal. Begitu ya. Tetapi, mungkin ada satu yang, ada satu yang, selain tadi, idenya ada satu, mungkin Pak Mu'arifin, mesti cari, ada orang dewasa, di sekitar, tapi tetap disupervisi oleh, orang tua dan mertua ya. Takut ada apa-apa, ada kejadian yang tidak diinginkan. Tetap disupervisi oleh, yang membantu, buah hati kita, yang masih kelas 2 SD ini, bisa paham dengan PJJ, melakukan pembelajaran jarak jauh, menggunakan internet, sehingga, nanti mertua sama orang tua, ikut belajar sama dia. Jadi ada orang, ada orang dewasa yang mendampingi, yang paham akan itu. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Mu'arifin. Oke, makasih Kak. Makasih. Oke, makasih Kak Lizzy, Kak Sanas. Ya, ya Kak Lizzy. Sampai jumpa Kak Lizzy. Terima kasih banyak Kak Lizzy. Sampai jumpa. Selamat sore, kalau di Melbourne ya. Ya, benar. Dah. Sampai jumpa. Baik, Insan Edukasi, kita lanjut ke, pertanyaan selanjutnya, kalau tadi sudah dari Zoom, sekarang kita beralih ke, yang nanya lewat, kolom komentar YouTube ya. Kali ini ada dari Patricia Rahayu. Nah, ini pertanyaannya untuk Kak Kli ini. Masih bersama kita ya, Kak Kli ya. Baik, baik. Masih. Oke, pertanyaannya adalah, bentuk penugasan seperti apa yang bisa membangkitkan semangat siswa meski sedang belajar di rumah? Jadi tugasnya seperti apa? Oke, oke. Silahkan Kak Kli. Kelihannya tadi seru banget ya, di tengah wanita-wanita hebat ya, tadi Mas Ari ya. Jadi kita mendengarkan beberapa menarik sekali. Sebenarnya saya juga mau gabung tadi loh. Tapi gini, baik Bapak-Ibu sekalian. Penugasan ya Bapak-Ibu. Jadi, sebenarnya konsepsi sebelum kita penugasan, itu ada satu tahap yang harus kita perlihatkan ke anak Bapak-Ibu sekalian. Jadi, proses menyampaikan materi dulu, itu akan menjadi sebuah gambaran ketika kita memberikan tugas. Misalnya begini, ketika kita menyampaikan materi, adalah materi yang kita sampaikan dengan benar-benar karya kita. Misalnya kita membuat sebuah video, atau kita membuat sebuah infografis. Nah, kalau gurunya saja mau repot, dengan membuat sebuah konten, kita memberikan tugas ke anak, walaupun itu dalam bentuk, biasanya kalau saya terbuka sih, dengan materi ini, silahkan kalian mau buat sebuah artikel boleh, mau buat sebuah gambar boleh, mau buat sebuah video boleh. Tapi, kita harus tunjukkan bahwa kita lebih keras menyiapkannya sebelum mereka membuat tugas. Jadi, istilahnya, kadang-kadang ada pepatah gini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi, kalau gurunya mengeksplore itu lebih dalam, kita membuat sebuah karya yang bagus untuk menyampaikan materi, tentunya kalau kita memberikan tugas apapun, dengan karya yang, istilahnya kita sudah memberikan contoh terlebih dahulu, anak akan tetap mengerjakan. Istilahnya, sebelum kita memberikan tugas apapun, kita adalah memberikan teladan, kita juga berkreatif untuk dalam masa pandemi ini. Nah, tentunya, kalau untuk tugas-tugas, sebenarnya kan pasti setiap hari itu harus ada yang namanya umpan balik. Kalau tugas-tugas seperti proyek, itu tentunya tidak dilakukan setiap hari. Kalau proyek seperti itu, bisa dilakukan satu bulan sekali. Tapi kalau untuk memberikan sebuah daya tarik, anak-anak umpan balik setiap harinya, untuk kita misalnya di jadwal kita, itu bisa menggunakan kuis. Yang bisa kita akses, misalnya menggunakan bangsoal, kalau ada di rumah belajar. Kalau kuis ada banyak macam, bisa menggunakan kuisis, itu menarik. Bisa menggunakan kahut, itu sangat menarik. Dan tentunya, Bapak-Ibu, intinya adalah, sebelum kita memberikan tugas, begitu istilahnya berat ya, anggapannya adalah berat, kita harus berikan dulu contoh, atau teladan, bahwa kita mempersiapkannya, lebih, misalnya ini bukan lebih berat, tapi lebih kreatif. Sehingga anak-anak, maupun diberikan apapun, dia akan, oh ini nih, misalnya Pak Kelih ini sudah buat ini, berarti saya harus buat lebih nih. Nah itu biasanya persepsi anak seperti itu. Dimanapun kita memberikan tugas, tapi kita harus memberikan, paparan itu lebih baik, lebih menarik, dan tentunya perjuangan untuk membuat itu, akan memberikan juga semangat, berjuang anak untuk menyelesaikan tugas. Seperti itu, Mas Ari. Baik. Terima kasih Kak Kelih, jadi memang harus guru, harus super kreatif ya, untuk bisa membuat siswanya juga merasa, dikasih tugas, malah senang, bukannya malah, aduh tugas lagi, tugas lagi. Betul sekali, seperti itu Mas Ari. Baik, untuk selanjutnya, Insan Edukasi, ini sudah ada yang terpilih, untuk menanyakan secara langsung, melalui aplikasi Zoom ya, ada Muhammad Ardian Fri Nanto. Apakah masih bergabung bersama kita di sini? Muhammad Ardian Fri Nanto. Kalau masih ada, silahkan untuk bisa mengaktifkan kamera dan juga mikrofonnya, bisa langsung memberikan pertanyaannya secara langsung kepada narasumber. Sepertinya sudah, oke. Kalau begitu, Insan Edukasi masih aktif online di Zoom, silahkan, oh ini sudah ada yang mengacungkan tangannya ini, ada Farida. Bisa dinyalakan mikrofonnya, ini Ibu Farida. Oke. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, apa kabar Ibu? Dari mana Ibu Farida? Bila dari SMB Negeri 2 Prambun, Nganjuk, Jawa Timur. Oh, Nganjuk. Alun-alun juga Ibu. Alun-alun. Alun-alun Nganjuk. Baik, Ibu Farida, pertanyaannya ditujukan untuk siapa, Bu? Ke Kak Sahnas. Oke, Kak Sahnas. Baik. Kak Sahnas, silahkan. Ini ada pertanyaan dari Nganjuk ini, jauh. Silahkan Ibu. Silahkan Ibu Farida. Semangat itu kan penting dari BDR sekarang ini. Sedangkan BDR kan yang saya tanyakan itu, bagaimana menjaga semangat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus sudah bosan, merasa bosan. Akhirnya tantrum. Dan itu sering di alam Bapak Ibu Guru yang berkebutuhan khusus. Nah, sekolah kami termasuk sekolah yang inklusif. Inklusif. Ya. Baik. Ibu Farida, terima kasih. Ini bunyi dengung dari mana ya, Ri? Dari koneksinya Ibu Farida sepertinya ini, Kak Sahnas. Oh, baik. Kalau gitu Ibu Farida videonya jangan dimatiin, tapi soundnya di-mute aja. Supaya nggak dengung. Iya. Iya, terima kasih. Oke, baik. Gimana? Wah, ini Kak Sahnas malah muyit juga ini. Oke, kedengeran suara saya, Ri? Aman, jelas banget. Aman. Saya masih bisa melihat wajah cantiknya Ibu Farida yang pakai baju pink itu. Oke, baiklah. Ibu Farida, anak saya tiga sekolahnya di sekolah Madania. Sekolah inklusif. Sekolah Madania itu yang buat adalah Nurholis Majid. Mungkin Ibu Farida yang lokasinya di Bogor. Nah, dari kelas 1 SD mereka itu sudah bergaul sama anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau autis itu kan spektrumnya luas sekali ya. Spektrumnya luas sekali. Jadi, yang membuat saya itu bahagia anak-anak saya itu bisa compatible atau cocok bergaul sama anak manapun. Bahkan untuk anak berkebutuhan khusus sekalipun. Oke ya. Oke ya. Jadi sampai di situ pahamkan kalimat saya ya. Yang kedua adalah begini. Ibu Farida, percayakah Anda dengan saya bahwa Tuhan, Allah, tidak pernah salah menitipkan anak atau bikin manusia yang ditaruh di rahim seorang ibu. Anda percaya enggak omongan saya? Bahkan untuk anak berkebutuhan khusus sekalipun, dia punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak normal sekalipun. Ibu setuju enggak sama saya? Setuju ya? Oke. Jadi, kalau misalnya anak yang berkebutuhan khusus itu punya guru send you special needs gitu ya. Guru itu pasti akan tahu kelakuan anak ini. Betul atau tidak? Dan biasanya dia punya teman belajar si anak berkebutuhan khusus ini. Benar atau tidak? Untuk menjaga moodnya. Setuju ya, Bu ya? Maka, kalau PJJ kayak begini jangan dilepas, Ibu. Gitu loh. Jadi, kalau di Madania anak yang berkebutuhan khusus special needs special education needs gitu kan. Nah, itu dia punya buddy. Punya teman belajar yang anak normal. Begitu. Sehingga anak normal ini kan tumbuh empatinya luar biasa kepada temannya yang berkebutuhan khusus ABK. betul ya. Sementara anak ABK ini terbooster, dia akan lebih cepat kebisaannya karena dia punya sparing body belajarnya adalah anak normal. Bisa nikutin ya, Bu ya. Jangan diilangin waktu PJJ. Karena apa? Dia bosan karena jangankan dia. Kita juga bosan kalau gak ada orang yang bisa nyambung ngomongnya sama saya. Betul gak, Bu? Ibu kan juga suka bosan sama suami ibu. Betul gak, Bu Farida? Kalau misalnya ibu Farida lagi ngomong sama suaminya, suaminya gak nyambung. Terus ibu bilang aduh Bapak estafir lo al-azim besok makan nasi jangan kebanyakan supaya kalau ngomong nyambung. Gitu kan ya. Oke, Bu. Oke ya. Jadi jangan jangan dilepasin badinya itu. Sahabat belajarnya yang anak normalnya itu jangan dilepasin. Suruh tetap nempel waktu PJJ kayak begini. Oke sayangku? Si cantik warna pink? Oke. Terima kasih Ibu Farida dan makasih juga Kasiana sudah wow intinya harus ada SOHIP-nya ya CS-nya ya? Iya. Kalau bahasa nganjuknya itu CS kental ya, Bu? Bahasa nganjuknya kayak gini. Kental. Kental. Oke, baik. Ini seperti sudah ada dua orang juga insan edukasi yang setiap bertanya ada Bapak Suwarno. Silahkan bisa dinyalakan video dan mikrofonnya, Bapak. Paswarno, halo. Paswarno. Tidak. Oke, baik. Ada Ibu Mas Rifah yang sudah mengajukan angkat tangan juga silahkan untuk bisa bertanya secara langsung. Dinyalakan. Oke, ini sepertinya dua orang ini sedang tidak on. Atau yang lain yang pengen bertanya silahkan angkat tangannya. nanti kita beri kesempatan untuk nanya langsung ke Narasumber. Kapan lagi bisa ketemu sama Kak Syihana secara virtual kayak gini ya? Sama Kak Kelik juga masih bersama kita. Apa Kak Kelik dong bukan nama aku. Aku mah cuman penggembira Kak Kelik yang punya ilmunya. Kak Kelik mana? Kak Kelik. Oke. Ini sudah ada aduh siapa lagi yang sudah angkat tangan? Silahkan kembali angkat tangan. Ada Ibu Syafita. Oh iya Ibu Syafita silahkan. silahkan mikrofonnya dan kameranya dinyalakan Ibu ya. Biar kita bisa melihat secara langsung. Baik silahkan Ibu. Oke silahkan. Oke terima kasih untuk waktunya. Materi yang sangat luar biasa sekali. Yang ingin saya sampaikan begini. Sekarang kan di era dimana lagi genjar-genjarnya pernikahan usia dini ya. Pernikahan muda begitu. Menurut Mbak Sahnas sendiri tadi ada pernyataan begini. Orang itu siap nikah tapi orang itu enggak siap di orang tua. Nah ketika pernyataan seperti itu ditembakkan dengan fenomena atau fakta yang berada sekarang bagaimana tanggapan Mbak Sahnas? Ketika kita sebelum ini ada dua pertanyaan. Bagaimana kita mempersiapkan sebelum kita memulai usia nikah muda ini dan yang kedua bagaimana cara kita untuk menanggapi ketika kita sudah terlanjur gitu. Ketika kita sudah terlanjur untuk menikah dini gitu Mbak Sahnas. Bagaimana tanggapan ini? Terima kasih. Sebelumnya dari mana Mbak Syafita? Dari Sidoarjo. 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 Nanti Kak Kelik bantuin ya Ibu Syafita jangan dimatikan. Anda orang tua apa guru? Saya guru. kebetulan guru di SLB. Baiklah. Ibu sekarang begini percaya gak Ibu sama saya bahwa kematangan mental sama kematangan fisik itu berbeda? Benar sekali. Benar ya? Oke. Sip. Kalau misalnya pernikahan dini jika jika rahimnya sudah siap untuk hamil maka tolok ukur dini akan berbeda-beda nih Bu. Setuju ya Bu ya? Tetapi kita ngambil tolok ukurnya adalah dunia medis saja ya Bu ya. Jadi kalau misalnya di dunia medis mengatakan bahwa rahimnya masih terlalu muda dan akan bahaya begitu ya. kalau ternyata hamil di usia ini maka artinya kita bilang itu pernikahan dini karena secara tubuh tubuhnya belum siap untuk bisa hamil dan melahirkan. Nah tapi yang saya bahas tadi sama Pak siapa ya Rih? Tadi yang ngobrol lupa Pak saya. Pak Mu'arifin. Pak Mu'arifin. Nah sama Pak Mu'arifin itu adalah kita ngomongin psikologis. Kita ngomongin mental Ibu. Ibu Syafita tahu ya bahwa ada orang usianya 33 tahun tapi mentalnya dia tidak siap belum menjadi Ibu karena kelakuannya saja tidak menunjukkan usianya. Pernah lihat yang begitu ya Ibu Syafita ya? Jadi itu menjadi sebuah tolok ukur yang berbeda. Ibu Syafita masih ada ya? Nah pertanyaannya Nas-Nas kalau terlanjur sudah menikah Dini bagaimana? Sayangku selama dia terus-menerus belajar maka pernikahan Dini tidak menjadi kendala dia untuk membuka wawasannya. Kita setuju sama-sama jangan pernah silau sama orang yang gelarnya panjang profesor dokter yang belum ada almarhum atau almarhumahnya di belakang begitu ya titel yang banyak bukan berarti dia pernah belajar bisa mengikutin Ibu Ibu Syafita bisa mengikutin ya masih mengikutin karena pernah belajar sama pernah sekolah itu berbedaan kalau misalnya gelarnya panjang kelakuan yang gak nunjukin dengan gelarnya itu artinya orang itu pernah sekolah saja bukan pernah belajar nah bagaimana yang sudah terlanjur menikah Dini ayo Bu dorong anak-anak muda ini dorong pasangan-pasangan muda ini yang terlanjur menikah apapun alasannya mungkin tentang budaya kepepet soal ekonomi apapun ya dorong sama mereka jangan berhenti belajar walaupun mungkin mereka berhenti sekolah tapi mereka terus mesti belajar dan terus melakukan inovasi begitu ya inovasi itu penting itu jawaban kalau sudah terlanjur menikah Dini gimana Yonas dorong mereka untuk terus belajar dorong mereka untuk terus berinovasi inovasi itu milik semua orang setuju gak Ibu Syafita setuju ya karena inovasi itu adalah menciptakan sesuatu menciptakan sesuatu bisa berpikir kritis tau gak berpikir kritis itu bukan tukang kritik bukan beda berpikir kritis itu punya ide yang orang lain gak ngeliat dia di kepalanya ada ide itu kemudian dia bisa mewujudkan ide di kepalanya dia artinya anak ini walaupun menikah dini dia terus belajar dia berpikir kritis dia bisa mewujudkan sesuatu menjadi inovasi hidupnya lebih baik gak baik pasti begitu oke sayang thank you ibu silahkan moderator Tri baik terima kasih Kak Sianas jadi intinya jangan pernah patah semangat untuk terus belajar gitu ya Kak Sianas iyo betul jangan hanya pernah sekolah kalau orang pernah sekolah itu cuma ngejar ijazah pas ditanyain pelengok lelok lelok baik oke ini ada pertanyaan untuk Kak Keli ini ada dari sebentar tadi tulisannya mana ya oke ada dari Ardia Niken Haryanti pertanyaannya adalah bagaimana Pak Keli mengidentifikasi anak-anak yang tidak aktif dalam mengikuti PJJ yang sudah guru siapkan dan bagaimana mengatasinya baik baik untuk siapa tadi Mas Ari Ardia Niken Haryanti oh Bu Niken ya baik untuk mengidentifikasi beberapa tentunya anak-anak beberapa disini adalah identifikasi dulu bagaimana sekolah itu menggunakan fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan istilahnya menyapa tadi kan saya menjelaskan di awal itu menyapa dulu bagaimana guru itu mengawali pembelajaran itu dengan interaksi kita menghadirkan hadir kita walaupun hanya di lewat WA saja istilahnya kita lewat WA saja dan menyapa selamat pagi anak-anak siapakah yang sudah siap dan itu menulis nama itu sudah bagaimana memberikan berarti kehadiran siswa itu sudah ada di situ istilahnya seperti itu nah keaktifan ke yang lain kadang beberapa LMS nih karena guru itu kan harus kita dalam masa pandemi ini kan kita harus pelajari beberapa teknologi yang bisa kita manfaatkan kadang kadang ada yang namanya itu completion fitur-fitur yang ada di itu ada completion jadi anak itu tidak bisa lanjut ke materi selanjutnya kalau belum melewati tahapan-tahapan yang harus urut seperti itu jadi kalau misalnya anak itu tidak urut melewati tahapan itu dengan beberapa tugas itu biasanya kelihatan nih anak yang aktif dan anak yang tidak di situ jadi salah satunya kalau memang tidak ada completion di situ kita harus mengetahui per konsultasi tadi kan saya ada beberapa tahapan satu adalah menyapa yang kedua adalah konsultasi jadi kita harus stand by dan kalau mengajar kita tinggal nih online terus kita tinggal itu sangat berbahaya Bapak-Ibu jadi di jam mengajar kita harus stand by di situ jadi kita harus adakan konsultasi siapa yang belum kita upload misalnya ada beberapa daftar nilai yang sekarang kan ada fitur-fitur yang otomatis nih Bapak-Ibu harus belajar nih bagaimana otomatis misalnya ada feedback anak-anak mengerjakan langsung ada nilainya kita screenshot kasih ke anak siapa yang belum nah dari situ kita mengetahui anak-anak yang tentunya belum selesai tagihan dan setelah itu kita harus jangan lupa berikan feedback ke mereka bagus dan yang lain kalau biasanya kalau tugas-tugas seperti proyek anak-anak itu sekarang hanya meminta sebuah apresiasi Bapak-Ibu berikan like berikan komen kalau misalnya punya Youtube berikan subscribe untuk mereka itu adalah penghargaan yang lebih dibanding yang lain sekarang itu mereka anak-anak hanya mengharapkan sebuah apresiasi bentuknya like dan komen itu adalah lebih-lebih dari sekarang seperti itu oke baik Bapak-Ibu bisa bisa menjawab yang tadi tentunya baik terakhir ini karena waktunya sudah tinggal 5 menit lagi mungkin kita aku tambahin Kakak Lik boleh ya boleh sekali ini yang mau Ari tanyakan silahkan ada tambahan atau enggak jadi ini yang Kakak Lik tadi nyampaikan itu jaringannya seperti yang saya dikasih kokoknya Bapak Ibu Guru kalau misalnya ngga lagi online atau misalnya pakai radio atau apapun pilih kata-kata yang benar ya kata-kata yang benar itu bukan panjang karena murid itu punya daya untuk itu ya Kak Lik ya jadi gimana caranya singkat nampol. Nah, begitu tuh. Singkat, padat, kena. Nah, begitu. Kemudian, perhatikan intonasi suara. Kalau menangkan, itu penting. Jauh sekali. Tingkah lain. Nah, itu kayak datar. Ekspresi wajah tetap. Dan anda mesti percaya diri menghadap kamera. Mesti percaya diri. Walaupun suka malu-malu gitu ya, ini waktunya tetap mesti percaya diri. Lihat, partisipasi dari murid yang ada di kelas. Iya, sepertinya ada masalah koneksi kembali saat edukasi. Halo, Kasianas. Iya, sepertinya masalah jaringan internet ini ya. Iya, betul sekali. Oke. Baik, kalau begitu sebenarnya malah lost connection ini. Oke, terakhir Kak Keli, ini untuk sebelum kita... Indorin. Halo, Kasianas. Halo, Kasianas. Sebenarnya beneran lost connection ya. Kalau begitu sebelum kita... Ya, saya ada. Selamat ulang tahun, Keli. Wow, ini abis hilang kemana ini, Kasianas? Jaringannya ya. Oke. Halo, cek. Baik, kalau begitu kita akan mendengarkan closing statement dulu ya dari para narasumber. Kita akan mulai dari Kak Keli terlebih dahulu deh. Karena ini Kak Keli sepertinya masih ada trouble. Jadi, silahkan Kak Keli untuk closing statement webinar interaktif hari ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu yang saya hormati. Pembelajaran belajar dari rumah ini merupakan sebuah tantangan yang tentunya wajib untuk kita berikan inovasi pembelajaran kepada anak-anak. Karena sekali lagi tujuan kita apapun itu kita melakukan pelatihan, kita melakukan webinar adalah untuk bisa menyampaikan materi atau pembelajaran ke anak-anak dengan baik. Tentunya itu adalah tujuan akhirnya. Nah, salah satunya itu adalah dengan adanya social present kita. jangan sampai kita kehilangan sentuhan kepada anak-anak. Jangan sampai kita kehilangan figur kita yang dulu yang ada secara nyata walaupun ini secara maya kita tetap ada di hati mereka, Bapak-Ibu. Karena kalau menurut saya guru itu adalah artisnya anak-anak. Jadi, kalau misalnya Mbak Syahna itu adalah artisnya walaupun belum kenal banyak idolanya nah sekarang guru-guru itu juga sama. Walaupun kita kondisinya di mana kita harus ada social present untuk mereka dan juga tentunya silakan Bapak-Ibu munculkan pembelajaran yang learning adventure. Bagaimana mereka akan selalu menunggu-nunggu nih dan menjadi guru yang kehadirannya dirindukan oleh anak-anak. Seperti itu. Mas Ari. Dan selamat uang tahun nih untuk radio edukasi yang ke-13. Terima kasih banyak Kak Keli. Kapan-kapan main ke radio edukasi ya? Boleh deh. Dekat saya dari Temanggung. Saya deket. Saya malah kendal Kak Keli. Oke. Baik. Insan edukasi itu dia tadi closing statement dari Kak Keli. kita masih menunggu untuk kembali bergabung bersama Kak Sianas. Apakah sudah kembali connect Kak Sianas? Masih belum sepertinya ya. Kalau begitu oke sudah kembali. Gimana Kak Sianas? Ada. Sudah? Aku ada. Oke. Sama bilang beberapa menit. Sudah. Ada kan? Ada. Tapi masih putus-putus Kak Sianas. Closing statement untuk acara webinar siang hari ini Kak Sianas terkait mengatasi kebosanan siswa belajar di rumah saja. Silahkan Kak Sianas. Oh iya. Kembali terjadi trouble insan edukasi. Mungkin kita beralih ke Ibu Irma dulu ya. Kalau masih bergabung bersama kita. Ibu Irma. Iya. Ada yang disampaikan Ibu untuk closing statement? Silahkan Ibu. Saya ingin ada satu pertanyaan dari peserta. Saya ingin menjawab menanyakan bagaimana ketika dia menginginkan produk-produk kalau memang dia punya radio. Jadi bagi semua guru yang hadir di sini apabila memang mengelola radio misalkan guru SMK atau SMA yang mempunyai ekstra kulikuler terkait dengan media radio silahkan aja menyurat ke kami secara resmi nanti kami akan buatkan MOU dan kami akan membagikan produk secara gratis. Seperti itu ya Mas Ari. Jadi Monggo silahkan menyurat aja. Lalu kalau misalkan nanti mempunyai radio-radio swasta di lingkungannya dan berharap bisa berkolaborasi mungkin bisa menyurat dengan kami untuk kami bagikan. Lalu untuk closingnya kami saya hanya ingin menginformasikan ketika belajar dari rumah ingat bahwa jangan lupa kemampuan kita kita harus memanfaatkan teknologi lalu memberikan pembelajaran yang terencana dan efektif karena waktu singkat harus direncanakan dengan matang. Satukan persepsi karena konsentrasi siswa itu berbeda upayakan untuk bisa membuat persepsi yang sama dengan caranya guru dan jangan lupa berikan penguatan karakter pada siswa karena itu dibutuhkan oleh mereka. Aku sudah ada di sini. Oke pas banget ini. Ibu Irma selesai closing statement. Terima kasih banyak Ibu Irma. Iya. Baik dan langsung saja kita sambung dengan closing statement dari Kak Syahnas. Apakah sudah oke Kak Syahnas jaringannya? Sepertinya kembali lost contact kembali ya. Bye. Oke. Halo Kak Syahnas apakah bisa mendengar suara kami di sini? Terdengar? Dengar Kak Syahnas? Iya. Masih putus-putus tapi silahkan Kak Syahnas singkat saja untuk closing statement hari ini Kak Syahnas. Baik. Mari semuanya Bapak membuat aksi untuk membuat Indonesia semakin maju. Terima kasih banyak Nashaq. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sanas. Luar biasa. Mas Keli. Terima kasih juga untuk Malin sampai ketemu Mbak Irma. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Kita harus foto bersama loh. Iya. Nanti ada Ibu. Pasti semua juga benar. Oh iya. Oke siap. Habis pengumuman-pengumuman berikut ini Ibu Irma. Baik. Jadi insan edukasi jangan meninggalkan Zoom dan YouTube dulu. Kita masih ada beberapa pengumuman. Yang pertama insan edukasi pengumuman pemenang untuk kuis tadi. Ada lima pertanyaan. Ada lima pemenang yang sudah Ari catat di sini. Selamat untuk pertama Dwi Handayani. Yang kedua Rindi Syafita. Kemudian yang ketiga ada Salma Nabila. Yang keempat Deni Lucy Jefferson Oroh. Dan kelima Andika Prayogo. Mari bacakan sekali lagi ya. Untuk pemenang kuis yang sudah kita laksanakan tadi. Yang pertama ada Dwi Handayani. Kemudian Rindi Syafita. Ketiga ada Salma Nabila. Kemudian dilanjut dengan Deni Lucy Jefferson Oroh. Dan terakhir pemenangnya adalah Andika Prayogo. Selamat untuk para pemenang kuis edisi webinar interaktif kali ini. Dan jangan berkecil hati untuk yang belum mendapatkan hadiah. Karena kuis Radio Edukasi melalui Instagram masih dibuka secara umum. Jadi ikuti sekarang juga. Tinggal dicek aja. Jangan lupa di follow. Di like dan di share ya. Dan hadiahnya juga sama kok. Ada hadiah spesial untuk Insan Edukasi. Kemudian untuk para penanya yang beruntung Ari bacakan untuk yang akan mendapatkan hadiah adalah ada tadi Ibu Syafita. Kemudian ada Ibu Farida Demiati. Ada Pak Moarifin. Ada Ibu Ardiah. Ada Ibu Patricia Rahayu. Ada Ibu Lasmini. Ada Ibu Heli Setiawati. Ada Muhammad Ardian Frinanto. Kemudian ada Ibu Hasmira. Dan Ibu Sam Riasi. Nanti akan dihubungi oleh Panitia dan akan mendapatkan hadiah menarik dari Radio Edukasi. Demikian tadi Insan Edukasi webinar interaktif dalam rangka hari ulang tahun Radio Edukasi yang ke-13. Sekali lagi Ari ucapkan terima kasih banyak untuk para pengisi di hari ini. Ada Ibu Irma, Kak Keli, Kak Kemas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita bisa diberi kesempatan untuk berjumpa kembali. Dan tidak lupa juga Ari ucapkan terima kasih banyak untuk Insan Edukasi yang sudah bergabung bersama kita. Luar biasa antusiasme hari ini. Baik melalui Zoom, melalui YouTube, dan juga mendengarkan melalui aplikasi Radio Edukasi dan juga streaming di radioedukasi.camdikbud.go.id Baik Insan Edukasi, acara selanjutnya ini yang seru banget karena kita akan melakukan sesi foto bersama secara virtual. Jadi untuk Insan Edukasi silahkan dinyalakan kameranya, kemudian seperti yang Kak Lizzie sampaikan tadi, berikan senyum terbaik. Jadi nanti biar di fotonya kelihatan senyumnya ya. Oke, Insan Edukasi silahkan dinyalakan kameranya, berikan senyum terbaiknya, nanti sama Panetia akan dipoto untuk kenang-kenangan ya. Silahkan. Bye. Iya. Terima kasih.